Boom, dia akhirnya membuka halaman pertama dan seluruhnya baru dari Kitab Suci Fisik. Sinar pancaran menyilaukan ke langit dan fenomena menakjubkan muncul. Tulisan suci itu sendiri memperoleh dunia baru dengan tubuh celestialnya sendiri. Namun, pada detik berikutnya, semuanya digantikan oleh Rune baru seukuran planet. Tidak ada yang seindah dan seindah Rune ini. Dengan serangkaian ledakan, Rune baru terus melayang seperti bintang-bintang dalam urutan tertentu. Mereka berbaris untuk membentuk mantra tertinggi, awal dari Grandao baru. Bas, mantra akhirnya menyelesaikan halaman pertama dari Kitab Suci Fisik. Itu termasuk hukum prestasi baru. Mulai saat ini, itu tidak lagi sama. 12 imortal fisik juga akan menghilang. Dia mulai membaca undang-undang kebajikan baru ini sebagai yang pertama mempelajarinya dalam zaman baru. Dalam beberapa hari berikutnya, ia menghabiskan waktunya untuk berkultivasi dan membaca, tidak peduli untuk peduli tentang masalah menjadi leluhur yang dilahirkan kembali. Dia tidak membaca tentang hukum jasa dari leluhur gila karena dia sudah terlalu banyak memiliki dirinya sendiri. Dia fokus pada sejarah dan kisah lama. Insanekort sudah ada sejak lama dan perpustakaan di daerah pusat ini pasti memiliki konsentrasi buku tertinggi. Seseorang akan menemukan diri mereka tersesat di lautan buku setelah memasuki perpustakaan. Ini telah mengumpulkan buku sepanjang tahun oleh orang-orangnya beberapa diberikan oleh orang luar juga. Tentu saja, sebagian besar dari ini hanyalah buku biasa. Hukum jasa disimpan di lokasi yang lebih aman. Di luar belajar tentang tiga dewa, Likie juga ingin menemukan jejak abadi. Setelah membaca semua buku ini selain memiliki kenangan dari gua dan leluhur gila, Likie memiliki pemahaman yang sempurna tentang dunia ini dan hampir semua kisah lamanya. Bahkan yang memiliki sedikit catatan dapat dihitung dari semua petunjuk. Ini adalah kahliannya, meramalkan informasi ketika ada kekurangan. Teks-teks ini memungkinkan dia menemukan fakta yang diperlukan untuk menghilangkan kabut, mengungkapkan rahasia di dalamnya. Selama ada beberapa petunjuk, dia bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang bisa lepas dari matanya dan perhitungannya. Dia bahkan mencapai sumber tiga dunia abadi dan menemukan beberapa petunjuk tentang abadi. Sui, Si, Nong. Dia terkeke dengan wahyu ini aku tidak bisa menunggu sampai hari itu ketika kita akan mencari tahu siapa yang sebenarnya penguasa alam semesta. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya, sepertinya memasuki tidur. Dia terus fokus pada kultivasi dan membaca alih-alih mengkhawatirkan politik pengadilan. Dia tiba-tiba memiliki minat baru dengan semua informasi baru, penyempurnaan pil dan alkimia. Ada banyak jenis pil di tiga dewa, tetapi pil panjang umur paling mencuri perhatiannya. Tentu saja, pil panjang umur tingkat rendah bukan apa-apa, hanya tingkat kaisar sejati dan yang lebih menarik baginya. Ketika seorang kultivator menjadi lebih kuat dan akhirnya mencapai tahta, mereka akan memiliki kisah tentang mereka di tiga dewa. Namun, suatu hari yang tiba-tiba, para kaisar ini bisa menghilang begitu saja tanpa jejak. Tujuan akhir mereka adalah pertanyaan sejak lama, tetapi terlalu sulit untuk diverifikasi. Ini terkait dengan pil panjang umur yang lebih tidak mencolok. Likie menemukan masalah ini sangat lucu setelah banyak penelitian. Mungkin orang-orang dari tiga dewa tidak peduli tentang ini. Tetapi siapa saja dari sembilan dunia dan dunia kesepuluh akan memiliki perspektif yang berbeda. Tiga dewa dibebaskan dari pengekangan langit dan bumi sehingga para pembudidaya mulai mengolah anima di awal. Ini cukup menguntungkan sesuatu yang bahkan lebih jelas setelah menjadi kaisar sejati. Tetapi ini tidak berarti bahwa kaisar sejati lebih unggul dari kaisar agung atau raja abadi. Kelemahan terbesar mereka adalah umur panjang. Misalnya, Grand Emperor dan Immortal Monarchs bisa hidup untuk waktu yang sangat lama setelah memikul Heaven Wheels. Meskipun, mereka harus bersembunyi di Exploration Grounds menjauh dari eksekusi. Jika mereka bisa selamat dari eksekusi dan tidak mati dalam pertempuran, siapa yang tahu berapa lama keinginan akan memungkinkan mereka untuk hidup ini tidak dieksplorasi sepenuhnya dan tidak memiliki poin referensi. Ini bukan kasus bagi kaisar sejati. Mereka bisa sangat kuat tetapi tanpa wheels surga, mereka akhirnya akan mati karena usia tua karena ini tidak bisa dihindari. Ada banyak rahasia di balik ini, tetapi kebanyakan tidak menghubungkannya dengan pil panjang umur ini. Pada saat yang sama, hanya sebagian kecil kaisar sejati diketahui mati karena usia tua. Mayoritas dari mereka menghilang begitu saja dari ketiga dunia, tujuan mereka tetap menjadi topik hangat bagi banyak orang untuk diteliti. Semua dunia Likie sejauh ini memiliki pengejaran yang sama, kehidupan abadi. Manusia, ahli, dan kaisar semua mencari jawaban untuk umur panjang yang sebenarnya, kebebasan tertinggi. Sayangnya, hal seperti itu tidak ada. Bahkan orang yang paling cemerlang dan menakjubkan harus kembali ke akarnya suatu hari nanti. Baik leluhur gila dan ahli gua juga meneliti pil-pil ini. Tentu saja, mereka memiliki metode sendiri dalam melakukannya. Wang Han datang untuk mengunjungi Likie. Meskipun Wang Klan belum mengenali identitas dan statusnya, ini tidak memengaruhi sikap hormatnya terhadap Wang. Dia akan melihat bagaimana yang dia lakukan setiap hari. Zhu Sijing merawatnya sekarang, mencuci kakinya saat dia duduk dengan mata tertutup. Likie melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Sijin pergi. Dia terus duduk di sana dengan tenang dengan kaki dicelupkan ke dalam air panas. Wang Han berjongkok dan dengan patuh membasu kakinya dengan lembut. Jika ada yang melihat ini, mereka akan terkejut. Dia adalah putri bangsawan dari Wang, ratu dari silsilah Dao garis gila. Namun, dia melakukan tugas rendahan ini tanpa ragu-ragu. Likie mulai berbicara orang perlu tangan besi untuk mengurus situasi ini. Kamu melakukan hal-hal dengan hati-hati tetapi tidak memiliki ketegasan sehingga tidak ada yang bisa dilakukan. Pengadilan gila pernah menjadi garis keturunan abadi. Untuk memerintah sesuatu seperti ini, kamu harus tanpa ampun untuk memerintah sisanya. Wang Han dengan hati-hati merenungkan tanggapannya selanjutnya. Dia tahu bahwa Likie sedang menguji dia dan bahwa dia saat ini tidak puas dengan kemampuannya. Sistem Dao seharusnya tidak memiliki perselisihan dan pembunuhan internal, dia akhirnya menjawab. Meskipun dia memiliki prestasinya sendiri, dia bukan karakter tertinggi. Belum lagi seluruh sistem, dia tidak memiliki kekuatan paling besar di klannya sendiri, yang mengalami hambatan. Sebelum kematian Kaisar, mereka berdua bisa mengelola, meskipun dengan kesulitan. Terlalu banyak orang mendambakan kekuasaan dalam sistem Dao apapun. Dia bertindak sebagai istri yang berbudiluhur dan sepenuhnya mendukung Kaisar. Klannya, di bawah kepemimpinannya, mendukung semua keputusannya. Selanjutnya, ia memiliki kekuatan militer dan dapat memerintahkan para pejabat dalam sistem. Dengan demikian, situasinya stabil selama masa pemerintahannya. Dia tentu saja menderita pukulan terbesar dari kematiannya. Dia tidak memiliki pegang teguh pada militer sebagai perbandingan. Selain itu, Wang juga sedang mencari orang lain untuk mengambil alih. Pada akhirnya, dia masih seorang wanita. Mampu dan kuat tetapi dia tidak memiliki ketegasan tanpa ampun. Penilaian Likie tentang kekurangannya sangat tepat. Dia merasa sulit untuk mempertahankan pemahaman tentang militer dengan membuat langkah tegas. Solidaritas dan kepemimpinan yang hebat diperlukan sebelum menghindari konflik internal lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Seseorang harus memadamkan kerusuhan terlebih dahulu sebelum melakukan apa yang mereka inginkan melalui pesanan, kata Likie. Dia membuka mulutnya tetapi ragu-ragu, berakhir dengan hanya mendesah. Menurutnya, dia perlu mengkonsolidasikan kekuatan Wang klan terlebih dahulu karena ini adalah dukungan terbesarnya. Tanpa mereka, dia tidak akan bisa melakukan apapun, tidak ada peluang untuk menjadi penentu. Masalahnya adalah klan itu sendiri terbagi. Almarhum Kaisar adalah orang yang menjaga moral tetap tinggi, memungkinkan Wang untuk mendukung mereka berdua dengan sepenuh hati. Tapi sekarang, ada leluhur di klan yang ingin orang lain mengambil alih, karenanya situasinya genting. Ser selesai mencuci kakinya dan mulai menggosok kakinya. Apa rencanamu? Dia berkata dengan datar. Dia tidak pernah pelit dengan pengikutnya. Lagi pula, semua orang asing baginya dalam sistem dao ini. Jika dia setia, dia akan senang untuk membantunya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melihat ke atas untuk menjawab tolong tuntun aku, yang noble. Dia berubah menggunakan kehormatan favoritnya untuk mengatasinya saat ini. Keindahan itu taat dan lembut saat ini. Pesona memikat seperti itu bisa menggerakkan jiwa, menghasilkan adegan yang tak terlukiskan. Lembah seputih salju yang penuh dengan musim semi dan dua buah persik matang orang lain tidak bisa membantu. Tetapi ingin menggigit. Pantatnya yang penuh kata-kata, membuat jantung berdetak lebih cepat. Dia meraih dengan lembut mengangkat dagunya yang indah di bawah bibirnya yang manis dan madu dan bertanya apakah kamu percaya padaku. Sepertinya dia menggoda tetapi ini bukan niatnya. Dia hanya melakukan apapun yang dia inginkan tetapi tidak memiliki niat tidak hormat dan celaka. Ya, dia berkata tanpa ragu-ragu karena kepercayaan tanpa syarat yang dia miliki sekarang setelah diyakinkan terakhir kali. Orang lain mungkin curiga padanya tetapi bukan dia. Dia tersenyum dan menutup matanya lagi tanpa menanggapi. Dia tidak mendorong masalah dan terus menggosok bahu dan otot-ototnya. Dilayani oleh seorang cantik adalah waktu luang yang menyenangkan. Dia mengendalikan kekuatannya dengan sempurna sehingga dia bisa santai dan menyukai perasaan ini. Jalanmu tidak sulit. Dia akhirnya menjawab pertama adalah perencanaan yang cermat. Selanjutnya adalah untuk mengikutinya melalui apapun yang terjadi. Hanya itu yang perlu kamu lakukan, langit tidak akan jatuh. Dia mencoba yang terbaik untuk memahami apa yang dia maksudkan dan melanjutkan tugasnya. Setelah waktu yang lama, dia melanjutkan aku akan meninggalkan istana besok untuk melihat cabang arogansi. Aku akan menemanimu, katanya pelan, selembut dan semenyenangkan air di musim semi. Dia tidak menolak dan melanjutkan istirahatnya. Pada hari berikutnya, Li Kie sedang menuju ke toko arogansi untuk membeli beberapa barang selain mencari informasi. Yang Sengping dan Zhu Shijing secara alami menemaninya. Ratu Wang Han juga datang lebih awal tanpa pengikut. Dia juga mengenakan pelayan yang menyamar dan postur tua sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya. Karena situasinya masih tidak menguntungkan, dia tidak ingin menunjukkan wajahnya. Ayo pergi. Li Kie tidak mengomentari penampilannya dan memerintahkan. Dia tidak menggunakan gerbong atau perjalanan udara tetapi berjalan langsung keluar dari istana. Tampaknya berjemur di pemandangan. Sengping tidak mengerti mengapa dia ingin berjalan. Ini adalah buang-buang waktu di benaknya tetapi dia tidak berani bertanya. Wang Han, di sisi lain, bisa melihat bahwa setiap langkah mengukur area. Dia bergidik meskipun tidak mengetahui sifat magis dari tindakannya. Namun demikian, dia jelas bahwa dia mengukur seluruh istana. Setelah berjalan setengah dari tempat itu, dia menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan sistem Dao ini benar-benar telah jatuh. Kembali ketika itu terletak di dunia silsila abadi. Itu sombong dan angkuh. Tapi sekarang, kita akan kesulitan menemukan Mahadewa Sejati yang dapat naik, apalagi abadi. Sengping dan Sijing tidak bereaksi terlalu banyak karena kurangnya pengetahuan mereka tentang sistem. Ini bukan kasus untuk ratu karena dia mengambil napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Dia dengan santai menyatakan situasi dalam sistem mereka, seolah-olah tidak ada rahasia untuk dibicarakan. Hanya tembakan besar di pengadilan yang tahu berapa banyak ahli yang mereka miliki. Adapun Dewa Sejati mampu naik, itu harus seseorang dengan posisi dan status yang sama dengannya. Pada akhirnya, orang luar tidak dapat memenuhi tingkat leluhur ini spekulasi adalah batasnya. Namun demikian, Likie hanya perlu berjalan di sekitar istana untuk mengetahui hal ini dengan jelas. Ini adalah kemampuan yang cukup mengerikan. Dia terguncang dan menjadi lebih terkesan dan yakin tentang dia. Sombong tanpa malu seperti itu. Seseorang mendengar percakapan dan mengejek Likie. Itu adalah seorang pemuda yang menarik kuda dengan niat meninggalkan istana. Dia mengenakan jubah resmi dengan tatapan tegas. Energi sejati melonjak darinya, jelas seorang ahli. Pemuda ini melanjutkan berat, kamu semut yang berani mengomentari pohon yang hebat. Kekuatan pengadilan gila tidak bisa berspekulasi oleh kamu. Tuan muda Peng, yang sengping segera mengenali pemuda itu dengan ekspresi yang berubah. Likie mengabaikan pemuda itu dan terus maju. Siapa namamu? Boca pemuda itu secara alami kesal pada sikap Likie aku. Peng Weijin, ingin tahu siapa kamu, untuk melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara seperti itu. Likie sudah jauh setelah dia menyelesaikan pernyataannya. Pemuda itu berpikir untuk mengejarnya tetapi sengping menghentikannya Tuan muda Peng, tolong jangan salah paham. Noble muda ini adalah tamu terhormat. Sengping bukan siapa-siapa. Meskipun latar belakangnya mengerikan, dia masih juara sejati, bukan pengecut. Pemuda bernama Weijin dengan dingin menatap sengping karena menghalangi jalannya dan mencibir yang sengping. Aku menghormati kamu sebagai senior karena kamu adalah juara sejati. Namun, jangan lupa bahwa ini adalah istana kerajaan, bukan sekte kecil kamu. Champions sejati ada di mana-mana di tempat ini. Aku sadar, tidak perlu bagimu untuk mengingatkanku. Tuan muda, ekspresi sengping menjadi gelap. Entah baik atau buruk, dia masih merupakan orang penting yang telah hidup selama bertahun-tahun. Dia secara alami menjadi marah setelah diejek oleh seorang pemuda. Huff, sepertinya kamu menjadi lebih berani. Biasanya kamu tidak meninggalkan tempat kamu sama sekali. Weijin berhenti peduli tentang li kie aku mendengar kamu dekat dengan uang baru-baru ini. Apakah itu sebabnya kamu berani sekarang? Tuan muda, tidak perlu kasar, kata sengping. Uang han dekat dan kata-kata tertentu tidak bisa diambil kembali. Situasi akan meningkat menjadi buruk. Hah, kamu tahu persis apa yang sedang terjadi. Weijin mendengus jangan lupa, kaisar sudah mati sekarang dan wang mungkin jatuh juga. Jika kamu pintar, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Kami juga menyambut kamu untuk bergabung dengan klan kami. Seperti yang kamu tahu, fraksi atas adalah dukungan kami. Aku harus menolak tawaranmu, Tuan muda. Terima kasih. Sengping dengan cepat menyela Weijin. Pada saat ini, dia sudah memilih klan wang. Lebih penting lagi, wang han ada di sini. Dia bisa menjadi tidak bahagia dan mempertanyakan kesetiaannya. Ini akan sangat buruk baginya dan Grand Swat. Huff, bahkan tidak bisa menghargai bantuan. Weijin dengan dingin berkata jika kamu menunggu sampai situasi sistem dao selesai, maka sudah terlambat untuk penyesalan. Kemudian, dia berbalik dan pergi setelah mengucapkan kata-kata terakhir. Weijin memandang rendah Sengping tetapi dia menghindari konfrontasi langsung. Dia hanya pahlawan sejati sementara pria itu adalah juara sejati, tentu lebih kuat darinya. Sengping menjadi sangat canggung, tidak tahu bagaimana menjawab anggota kelompok lainnya. Yang mulia, tolong jangan dengarkan omong kosongnya, dia tersenyum canggung. Weijin bersikap terlalu jujur dan menantang prestis So Wang. Wang Han tentu saja tidak akan menyukainya. Tidak apa-apa, katanya dengan tenang. Ini tidak mengejutkan karena banyak orang menginginkan kekuatan militernya sekarang sehingga mereka dapat mengambil alih cabang utama. Peng juga cukup berpengaruh di pengadilan. Lebih penting lagi, mereka setia kepada fraksi atas, salah satu dari empat kekuatan besar. Sudah ingin mengambil alih untuk beberapa waktu sekarang dan semakin tidak sabar. Dengan demikian, nada suara Weijin berada dalam harapannya. Likie secara alami tidak peduli dengan hal-hal sepele ini. Fraksi atas Peng klan semut mereka. Dia fokus mengukur tanah sebagai gantinya. Setelah meninggalkan istana, ia terus melakukan survei berjalan ini. Inti dari sistem Dao adalah pengadilan. Meskipun sistem membentang sejauh 10 juta mil, Insane Ancestor mampu menyaring setiap inci menjadi tanah Dao setelah membuka sumber Dao. Namun demikian, ia masih berusaha paling keras di sekitar area ini. Selama istana kerajaan ada, sistem Dao akan baik-baik saja. Wilayah lain dapat diserang dan diambil alih, tetapi sistem Dao akan tetap hidup dengan pengadilan. Tentu saja, jika pengadilan hancur dan wilayah lain masih tersisa, pengadilan gila hanya akan ada dalam nama saja. Likie memiliki pemahaman yang baik tentang yayasan sekarang. Ini berarti bahwa jika dia ingin menggunakan kekuatannya dan sumber Dao, itu akan terlalu mudah. Dia tidak perlu menggunakan kekuatannya sendiri di tanah ini untuk menyapu semuanya. Dia adalah penguasa wilayah ini sekarang. Patua itu pasti juga mencintai tanah ini untuk menghabiskan begitu banyak upaya. Sayangnya, tidak ada garis keturunan yang bertahan selamanya. Likie bergumam. Ini kesimpulannya tentang pria tua di bawah Dristone. Dia benar-benar ingin membuat sekte untuk meninggalkan warisannya atau dia tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk memperkuat yayasan Dao dan sumber Dao di sini. Di masa lalu, leluhur gila persis seperti Likie sekarang, orang yang lewat di dunia ini. Mereka tidak pernah berpikir untuk benar-benar berhenti di sini. Kemudian, leluhur gila kembali ke zamannya dan telah melakukan beberapa hal gila. Meskipun demikian, bukti cintanya pada tempat ini tetap ada. Dia tidak hanya ingin meninggalkan jejaknya seiring berjalannya waktu tetapi juga agar sistem Dao ini berlanjut. Bahkan jika zamannya hilang, sistem Dao ini masih ada. Ini adalah alasan mengapa itu sangat kuat saat itu. Memproduksi begitu banyak kaisar sejati selama bertahun-tahun tidak dapat menghentikan ke jamahadewa sepanjang waktu. Pada akhirnya, itu jatuh ke miriat lineage world. Bahkan, itu bahkan bukan top power di dunia ini. Tentu saja, anggota kelompok lainnya tidak tahu bahwa kakek tua yang disebutkan oleh Likie adalah nenek moyang mereka. Perbedaan besar antara mereka berdua adalah bahwa Likie tidak pernah berpikir untuk membuat garis keturunan atau meninggalkan bekasnya di sini. Pada akhirnya, ia akan menciptakan dan memiliki zamannya sendiri sehingga ia tidak merasakan hal yang sama. Ayo pergi ke arogansi sekarang, dia terkeke setelah menyelesaikan tugasnya. Yang Sengping segera memimpin karena dia cukup akrab dengan tempat ini, bahkan lebih daripada Wang Han. Ketika mereka sampai di toko, mereka menemukan sesuatu yang masif di luar kata-kata. Bahkan, menyebutnya sebuah toko tidak akurat karena ukurannya sebesar kota dengan banyak bangunan. Itu menempati sudut kecil istana, tetapi hanya sudut kecil ini cukup besar untuk menakuti orang sampai mati. Hanya sesuatu seperti Arogans Enterprise yang dapat memiliki wilayah besar di lokasi penting sistem DAO. Kekuatan komersial lainnya tidak memiliki kemampuan ini. Di Three Immortals, orang-orang langsung memikirkan Arogans Enterprise setiap kali mereka perlu membeli atau menjual sesuatu. Ini karena reputasi emas perusahaan dan prestise. Selain itu, ia memiliki semua yang diinginkan seseorang. Karena itu, tidak perlu khawatir tidak bisa menemukan sesuatu setelah memasuki toko. Jika seseorang tidak dapat menemukan sesuatu di sini, mereka tidak akan dapat menemukannya di tempat lain. Seorang pemuda bernama Arogans menciptakan keajaiban yang mencakup tiga dewa. Mungkin dia tidak memiliki catatan pertempuran gila dan bukan kaisar sejati. Dia juga tidak membuat wilayah baru sebagai Nenek Moyang. Namun, nama dan kahlian bisnisnya bergema di tiga dunia. Dia bahkan lebih menakjubkan daripada beberapa kaisar sejati dan Nenek Moyang. Sepanjang sejarah, nama-nama makhluk terakhir ini akan dilupakan, terkubur dalam-dalam di Sungai Waktu. Perusahaan sombong, di sisi lain, tetap terkenal selama ini. Semua orang tahu tentang toko-toko ini, hanya saja bukan rahasia kesuksesan mereka. Likie tersenyum dan berkomentar dengan nada sentimen setelah melihat lencana lagi putra favorit surga. Itu kesombongan untuk kamu, satu-satunya yang layak nama ini. Ada barang dagangan yang indah di mana-mana yang membuat Cu Sijing heran. Apa yang dianggap sebagai harta sebelum diperlihatkan seperti barang biasa. Bahkan obat abadi legendaris di matanya adalah bahan alkimia yang umum di sini. Toko ini menghancurkan akal sehatnya karena kurangnya pengalaman. Toko khusus di Insane Court ini bukan cabang terbesar dari Waralaba Arrogens. Namun demikian, orang dapat menemukan apapun yang mereka inginkan di sini. Jika mereka tidak memilikinya, cukup tunjukkan uang yang cukup dan mereka akan mendapatkannya. Inilah keuntungan terbesar berbelanja di sini. Jika seseorang tidak dapat menemukan sesuatu di Arrogens, itu berarti mereka tidak akan dapat membelinya di toko lain atau dengan uang. Ketika Likia ingin membeli yang abadi namun tidak bisa dari Arrogens, dia juga tidak bisa membelinya dari beberapa tempat lain. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Ada pepatah populer dari perusahaan, masalah yang dipecahkan dengan uang bukanlah masalah. Ini memang keyakinan yang masuk akal untuk Arogensi. Si Jing merasa bahwa dia berada di dunia yang luas saat berada di dalam toko ini dan terpesona oleh semua harta karun. Tentu saja, harga di sini juga selangit. Setiap item di sini terlalu mahal untuk si Jing, bukan sesuatu yang bisa dia tabung untuk seumur hidupnya. Bahkan seluruh sekteya tidak mampu membayar salah satunya. Likia tidak tertarik pada harta ini dan hanya memberi mereka pandangan sekilas. Fokusnya adalah pada bahan-bahan alkimia dan tentu saja, toko ini juga memiliki pilihan terbaik di pengadilan Insane bagi siapapun yang memiliki cukup uang. Dia sebenarnya membeli beberapa bahan umum secara masal dan secara alami, uang Han yang menyamar membayarnya segera. Yang Nobel, mengapa kamu membeli begitu banyak bahan si Jing melihat jumlahnya dan menjadi penasaran. Dalam beberapa hari terakhir melayani dia, dia mendapati dia tidak angkuh seperti leluhur yang terlahir kembali tetapi cukup mudah bergaul. Itu bukan waktu yang buruk untuk melayani orang seperti dia. Alkimia, dia berkata dengan santai. Kamu mencoba untuk memperbaiki beberapa pil panjang umur, Yang Nobel Wang Han lebih berpengetahuan daripada dua lainnya dan bisa menebak niatnya berdasarkan daftar bahan. Benar, cukup bosan untuk memperbaiki beberapa kuali. Tentu saja, Li Kia tidak berusaha membuat beberapa pil di tingkat abadi. Dia hanya ingin berlatih dan meneliti pil-pil ini untuk menemukan lebih banyak petunjuk. Pada akhirnya, pengalamannya sebelumnya masih tak tertandingi di dunia ini. Kamu juga mencari keabadian Wang Han sangat ingin tahu tentang leluhur ini. Dia ingin tahu apa yang dialami dalam hidupnya yang panjang. Tidak, hanya akan memperbaiki beberapa untuk bersenang-senang. Jawab Li Kiai. Sengping tidak tahu harus berkata apa. Tiga dewa memiliki semua jenis pil tetapi pil panjang umur mewakili puncak alkimia. Beberapa kaisar sejati mencari jalur pil sementara yang lain membayar jumlah yang tampan untuk mereka. Banyak alkemis sangat bangga dengan kemampuan ini tapi dia hanya melakukannya untuk bersenang-senang pernyataan yang cukup berani. Hanya nenek moyang sejati insane yang akan begitu mendominasi. Saat mereka mengobrol di jalan kembali, Li Kiai tiba-tiba berhenti dan mengalihkan fokusnya ke persimpangan. Di luar toko besar itu sendiri, ada banyak toko sisi lain yang melakukan usaha kecil. Beberapa pembudidaya akan mencoba berdagang di dekatnya dengan izin dari arogansi. Ada seorang lelaki tua mengenakan jubah katun dengan topi besar, tidak hanya menutupi telinganya tetapi juga hampir seluruh wajahnya. Tangannya ada di balik lengan bajunya, tampaknya sangat dingin ketika dia menghembuskan udara dingin. Dia tidak terlihat terlalu istimewa tetapi tiga item mengkilapnya yang dipajang sangat luar biasa. Lebih penting lagi, dia memiliki sebuah plakat dengan coretan-coretan jelek pindahkan aku dan aku akan memberimu harta. Kerumunan terbentuk secara alami karena item dan tantangan. Benarkah sekarang seseorang bertanya? Tentu saja, pria tua itu menjawab tanpa mendongas seolah-olah dia lemah, tidak bisa membuka matanya. Apa maksudmu dengan memindahkanmu penonton lain bertanya? Pria tua itu tidak menjawab dan terus duduk di sana dengan tenang, sepertinya tertidur. Dalam waktu singkat, kerumunan saling melirik, tidak tahu bagaimana memenuhi kondisi tersebut. Apakah dia bermain dengan kita? Apa maksudnya yang lain bertanya-tanya? Pria tua itu mengabaikan semua pertanyaan. Apakah kamu nyata semakin banyak orang bertanya? Yah, dia tidak bisa menipu kita karena Arogance Enterprise menjamin transaksi di sini. Jika dia melakukan sesuatu yang lucu, arogansi akan mengganggu. Seorang pembudidaya yang lebih tua berkata. Para penonton setuju dengan ini dan merasa yakin karena perusahaan. Meskipun demikian, mereka masih bingung. Bang, tiba-tiba, seorang pembudidaya parubaya yang berpenampilan rendah berlutut dan berteriak ayah. Aku di sini untuk melihatmu. Kerumunan pada awalnya terkejut, tetapi mereka dengan cepat menyadari bahwa dia melakukannya dan tertawa. Haha, orang ini, entah dari mana, punya ayah. Mereka menemukan pria ini sangat lucu. Tentu saja, pria itu merasa cukup panas dan malu. Dia bukan siapa-siapa tanpa latar belakang yang kuat. Inilah sebabnya dia bisa berlutut dan memanggil seseorang ayah tanpa kehilangan muka. Dia tidak akan kehilangan apapun dan jika berhasil, itu akan menjadi harta gratis. Sayangnya, pria tua itu tidak memberinya waktu. Ayah, kehidupan putramu tidak mudah. Maukah kamu memberiku harta pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan bertanya. Masih belum ada jawaban. Mungkin dia akan mengatakan ya jika kamu memanggilnya kakek. Seseorang bercanda. Ya, panggil dia kakek. Mungkin itu akan berhasil. Kerumunan meledak dengan tawa. Kakek, pria itu mengepalkan giginya dan tidak keberatan diejek oleh orang banyak cucu taatmu menyembahmu. Sayangnya, pria tua itu masih tidak tergerak. Haha, sepertinya kamu ingin menjadi cucunya, tetapi dia tidak menginginkanmu. Su Sijing yang belum pernah melihat sesuatu yang aneh seperti ini menjadi heran. Pada akhirnya, pria itu menyerah dan pergi. Merampok orang tua itu tidak mungkin karena arrogance yang bertanggung jawab di sini. Orang-orang bertanya-tanya lagi bagaimana cara memindahkan orang tua ini. Menyebutnya ayah atau kakek tidak berhasil sama sekali. Meskipun demikian, mereka tidak ingin menyerah pada tiga harta ini. Orang-orang menatap dan memandangi harta karun itu dengan keserakahan tetapi tidak mampu menemukan rencana. Kakek, aku punya sebotol anggur musim semi, minuman terbaik dari kerajaan leaf flow kita. Apakah kamu mau minum seorang pemuda membuka botol dan aroma air liur dari anggur ini meresap ke udara? Sialan, itu anggur yang enak. Bau itu membuat orang menelan air liur mereka. Ini anggur terbaik kami, tentu saja itu akan baik. Pemuda itu cukup bangga, tidak mudah baginya untuk membuat sesuatu seperti ini. Kakek, bagaimana dengan itu dia mengangkat cangkir di depan pria tua itu? Sayangnya, kelambanan yang sama terjadi seperti sebelumnya. Pemuda itu dengan sedih menyimpan anggur dan kembali ke sidelin. Kakek, aku telah berkultivasi selama tiga ribu tahun, menahan hujan dan badai di gua-gua. Untuk grendau aku, aku menghabiskan waktu aku di hutan belantara yang gelap dan menghadapi murka binatang buas. Yang aku inginkan adalah harta untuk perlindungan diri. Seorang kultivator menyesali hidupnya, ingin memindahkan orang tua ini. Pria tua itu tidak membuka matanya dan mengabaikan pria itu. Selanjutnya, beberapa pembudidaya mencoba hal-hal yang berbeda tanpa hasil, tentu saja. Beberapa mengucapkan kata-kata keagungan sementara yang lain mencoba permainan belas kasihan sekali lagi. Beberapa mencoba untuk memperdagangkan harta mereka sendiri juga, tetapi lelaki tua itu tidak merespons. Mayoritas menjadi kecewa, berpikir bahwa dia hanya mengacaukan mereka. Pada saat ini, seorang gadis berjalan di depannya. Dia berusia sekitar 16 atau 17 tahun dengan gaun yang dibuat secara kasar. Dia lucu dengan kain yang mengikat rambutnya. Tentu saja, penampilannya juga membuat latar belakangnya yang buruk dan kultivasi yang lemah cukup jelas. Dia berdiri di sana, sedikit takut, seolah ini adalah pertama kalinya dia berbicara di depan begitu banyak orang. Dia akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk berbicara, masih dengan lembut senior. Aku, aku ingin harta karun untuk melindungi biara kayu kita, karena, karena tidak aman di sana. Sesuatu yang jahat adalah, mengawasi kita. Kerumunan sudah menunggu kegagalannya. Orang-orang telah mencoba kisah sedih ini sebelum dia dan gagal. Tetapi dia bahkan tidak menyelesaikan ceritanya sebelum lelaki tua itu membuka matanya dan meraih bagian tengah dari tiga harta karun. Dia menyerahkannya kepada gadis itu dan berkata, letakkan saja di depan biara. Gadis itu terkejut karena dia tidak punya harapan untuk berhasil. Sayangnya, setelah memikirkan situasi genting itu, dia masih perlu mencoba sekali. Jadi, kejutan yang menyenangkan ini datang terlalu tiba-tiba sehingga dia berdiri di sana membeku. Yang lain secara alami juga tercengang. Mereka mengira lelaki tua ini hanya bermain-main tapi sekarang, dia baru saja menyerahkan harta kepada gadis ini setelah komentar singkat. Gadis itu dengan cepat membungkuk ke arahnya sebelum pergi dengan tergesa-gesa, menghilang ke lautan orang. Dia tidak main-main. Seseorang berteriak dengan takjub. Perlu diingat bahwa harta ini adalah barang luar biasa. Hanya sebuah cerita pendek dan gadis itu telah mendapatkannya. Ya, ini nyata. Kerumunan mulai merenungkan lagi, tidak ingin menyerah. Ini adalah sesuatu yang lain. Zuzijing merasa bahwa salah satu harta ini bisa menjadi artefak penentu dari Grand Sword selama beberapa generasi. Sayangnya, pria tua itu memberikannya begitu mudah. Ini menghancurkan akal sehatnya dan melampaui imajinasinya. Siapa di dunia ini yang dengan santai menyerahkan barang tak ternilai ke harta pria itu pasti gila. Orang tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menilai seorang master, Likie menyeringai sambil menatap pria tua itu. Senior, aku berasal dari gunung pemakaman, pandangan klan kita melindungi manusia sebagai tanggung jawab kita, tetapi baru-baru ini, sesuatu yang jahat menyerang perkebunan kita. Paman aku jatuh satu demi satu, tolong beri aku sesuatu untuk melindungi klan aku. Seorang pemuda yang cerdas berpikir berlutut di depan pria tua itu dengan air mata menetes ke bawah. Lelaki tua itu hanya mengambil harta yang lain dan menempatkannya di tengah dua lainnya sebagai penggantinya. Dia menutup matanya lagi, tidak peduli tentang pemuda itu. Dia menangis dan menyesalkan tentang klannya, tetapi semuanya jatuh pada telinga tuli. Senior, adik perempuanku selalu sakit, terbaring di tempat tidur. Baru-baru ini, hantu mimpi buruk telah merasukinya juga, tolong beri aku harta untuk melindunginya. Orang-orang mencoba menyalin kisah sedih gadis itu lagi. Tidak ada yang bisa meniru kesuksesan yang sama meskipun cerita sedih. Kenapa hanya gadis itu tidak semua dari mereka berbohong? Wang Han mengamati untuk waktu yang lama sebelum bertanya-tanya. Ini tidak ada hubungannya dengan tragedi atau keadaan menyedihkan. Likie tersenyum terlalu banyak orang menjalani kehidupan yang mengerikan, kamu tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Kisah sedih bukanlah hal yang menggerakkannya melainkan rahasia di baliknya. Rahasianya Wang Han dengan hati-hati menganalisis gadis itu lebih awal lagi tetapi masih tidak bisa menemukan apapun. Sementara itu, lelaki tua itu terus mengabaikan sisa kerumunan. Orang akhirnya menyerah pada kisah-kisah sedih dan mencoba sesuatu yang berbeda. Semua tidak berguna. Biarkan aku mencoba. Sebuah suara percaya diri muncul. Orang-orang melihat ke atas dan melihat seorang pemuda yang menakjubkan sedang berjalan maju. Itu Tuan Muda Klan Peng. Seseorang segera mengenalinya. Ini adalah pemuda yang mengejek Likie di istana. Dia mendengar sesuatu yang menarik sedang terjadi di dekat perusahaan dan datang berlari. Dia sedikit membungkuk pada pria tua itu sebelum perlahan mengeluarkan botol dan membukanya. Aroma obat samar mengepul. Pil panjang umur. Seorang pembudidaya tua segera mengenali aroma. Mata orang menjadi cerah setelah mendengar ini, terutama yang lebih tua. Senior, ini adalah pil berharga yang secara pribadi disempurnakan oleh Yang Mulia Ye dari pengadilan Gila Kita. Bagaimana kalau aku menukar ini dengan harta karun milikmu? Dia bertanya pada lelaki tua itu. Yang Mulia? Itu adalah alkemis paling terkenal di Insane Court. Kerumunan orang tersentak setelah mendengar ini. Pil dari Yang Mulia Ye benar-benar tak ternilai. Para pembudidaya yang lebih tua bisa merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat karena pil-pil ini terlalu penting bagi mereka. Itu pil yang bagus tentunya. Wang Han mengangguk Yang Mulia Ye adalah alkemis terbaik untuk kekuatan kita. Pil apapun yang dibuat olehnya dapat dianggap tak ternilai. Aku mendengar seorang leluhur dari Chu Kem bahkan tidak bisa mendapatkannya setelah memintanya. Seng Ping juga mendengar tentang ketenaran Yang Mulia Ye. Tentu saja, orang seperti dia juga tidak bisa meminta pil alkemis. Yang Mulia Ye berasal dari negara kecil tetapi menikmati status hebat di pengadilan. Keempat, kekuatan ingin merekrutnya. Semua mata tertuju pada lelaki tua itu sekarang. Siapapun yang sudah tua pasti menginginkan pil ini. Apa yang lebih penting daripada memperpanjang hidup seseorang mereka berpikir bahwa pil Wei Jin akan dapat memindahkannya. Sayangnya, ini bukan masalahnya. Bagaimana dengan pil lain Wei Jin mengambil keputusan dan mengambil botol lain? Butuh banyak upaya untuk mendapatkan dua pil tetapi dia juga sangat menginginkan harta lelaki tua itu. Sayangnya, lelaki tua itu tidak tertarik pada pil-pil ini dan mengabaikan Wei Jin. Peng Wei Jin tidak punya pilihan selain mundur dengan enggan. Dia tidak berani melakukan apapun meskipun cukup kesal karena Arrogance Enterprise. Semakin banyak orang yang mencoba mengejarnya tetapi lelaki tua itu tetap tidak bergerak. Sedikit menarik, Li Qiye tertawa kecil dan memimpin kelompok itu maju. Ini kamu. Peng Wei Jin segera mengenali Li Qiye dan ekspresinya masam. Namun demikian, dia tidak marah dan hanya mendengus kamu pikir kamu bisa memindahkannya berhentilah melamun. Faktanya, gadis itu adalah satu-satunya yang sukses sejauh ini. Li Qiye mengabaikan pemuda itu dan berdiri di depan pria tua itu. Semua orang siap untuk menonton Li Qiye untuk bersenang-senang meskipun upaya sebelumnya. Mungkin orang ini bisa memberikan ide yang lebih baik. Li Qiye tidak terburu-buru untuk berbicara dan hanya menatap pria tua itu. Setelah beberapa saat, dia terkeke dan berkata, rapat adalah semacam takdir. Pria tua itu perlahan-lahan mendongak dan menatap Li Qiye dengan hati-hati, sepertinya ingin memahami pria itu sepenuhnya. Semua orang terkejut melihat tindakan kecil dari orang tua ini karena dia telah mengabaikan semua orang sebelumnya. Hanya dalam waktu singkat, mereka menyaksikan dengan penuh semangat dengan napas tertahan. Li Qiye tersenyum dan berkata jika itu adalah takdir, maka hadiah ucapan diperlukan untuk menunjukkan niat baik kita, kan hadiah itu bisa sangat sedikit asalkan ada sentimen di sana. Kamu pikir kamu siapa? Surga menginginkan kado ucapan, Wei Jin berkata dengan jijik. Itu memang agak konyol, menuntut hadiah dari orang tua itu untuk kesempatan ini. Semua orang merasa itu tidak mungkin, terutama dengan komentar terakhirnya. Ketiga harta itu semuanya berharga namun menjadi hadiah yang tidak seberapa. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang begitu sombong. Bertentangan dengan harapan semua orang, lelaki tua itu dengan dingin setuju tidak apa-apa, kamu dapat memilih salah satu dari mereka. Mulut kerumunan menjadi ternganga karena tidak percaya, cukup besar untuk muat telur angsa. Wei Jin harus menelan kata-katanya, tidak mampu menyelesaikan seluruh pikirannya. Bagaimana? Semua orang merasa bahwa dunia telah kehilangan logikanya. Pertemuan adalah takdir menuntut harta ucapan segera pria itu benar-benar mengerti bagaimana orang bisa seberuntung ini. Bahkan orang-orang Li Kie menemukan ini tidak dapat dipercaya. Si Jing merasa bahwa dia hanya bermimpi. Dia dengan santai mengambil satu harta dan melemparkannya ke Sengping sebuah harta karun untuk layanan panjang kamu. Petik 1 Sengping tertegun setelah menangkap harta yang luar biasa. Ini memang luar biasa, hanya tingkat keberadaan raja dan ratu dalam sistem mereka yang dapat memiliki sesuatu seperti ini. Tapi sekarang, Li Kie memberikannya dengan mudah. Ini bukan mimpi, itu benar-benar terjadi. Dia segera turun ke tanah dan berkata, Terima kasih atas hadiah kamu, yang Nobel. Dia menundukkan kepalanya tiga kali, harta itu layak untuk upacara tingkat ini. Setelah itu, dia juga membungkuk pada pria tua itu. Tentu saja, mata lelaki tua itu tertuju pada Li Kie. Pasti menyenangkan memiliki master seperti itu. Pertukaran hadiah yang acu tak acu seolah-olah item itu tidak bisa lebih biasa membuat kerumunan iri. Wei Jin memerah. Dua pil panjang umur dari dia tidak cukup untuk mengambil harta ini, tetapi tidak ada yang memberikannya kepada Sengping tanpa ragu-ragu itu adalah tamparan keras di wajahnya. Ada lagi yang ingin kamu katakan pria tua itu yang memulai pembicaraan kali ini. Kerumunan tersentak. Banyak yang telah mencoba untuk berbicara dengannya, mengemis dan menyanjung semua dilakukan sebelumnya. Tapi sekarang, pria tua ini berharap agar Li Kie berbicara. Li Kie berkata aku benar-benar memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi harta karun yang jelek ini tidak dapat masuk ke pandangan aku. Kerumunan itu mengambil napas dalam-dalam yang terdengar. Harta ini luar biasa, tapi sekarang, mereka jelek. Itu terlalu banyak. Seseorang bergumam. Namun, mereka memikirkannya dan orang ini sebelumnya memang memberikan satu kepada pelayan. Tindakannya cocok dengan kata-katanya. Apa yang kamu inginkan orang tua itu bertanya. Kerumunan orang tercengang sekali lagi, berpikir bahwa mereka salah dengar. Orang tua ini pergi bersama dengan pria itu. Li Kie menunjuk Zu Sijing yang berdiri di belakangnya dan tersenyum lihatlah gadis kecil itu. Aku perlu satu atau dua hal yang baik untuk diberikan padanya. Bagaimana menurutmu? Sijing tidak pernah menjadi sorotan seperti ini sehingga ia memerah. Tidak berani melihat orang lain. Mutabane. Seseorang akhirnya memperhatikan tanda di lehernya. Beberapa ketakutan dan mundur satu langkah karena ada beberapa rumor tentang ras ini. Reaksi mereka membuatnya menurunkan kepalanya. Pada akhirnya, dia sangat sadar akan latar belakangnya. Ada orang yang memperlakukan rasnya seperti binatang buas. Pria tua itu menatapnya dan mengambil sebuah harta lalu meletakkannya di tanah bagaimana dengan ini. Itu adalah kalung dengan pola yang sangat mirip dengan tanda di lehernya, seolah dibuat secara pribadi untuk rasnya. Itu terbuat dari beberapa logam yang tidak dikenal dengan permata terukir. Orang tidak akan terkejut jika permata yang mempesona ini adalah bintang yang diturunkan dari langit dan ditambahkan ke kalung itu. Hanya seorang dewi yang memenuhi syarat untuk mengenakan kalung seperti itu bahkan orang bodoh pun tahu bahwa itu adalah harta yang luar biasa. Ini adalah kalung dari seorang dewi tidak ada yang bisa mengenali benda itu atau dari mana asalnya, tetapi mereka tentu tahu bahwa itu jauh lebih berharga daripada dua benda di tanah. Dengan demikian, orang secara alami mulai mengeluarkan air liur. Huff! Tidak buruk, tapi mungkin juga memberiku yang lain. Hal-hal baik datang berpasangan. Likie menatap kalung itu dan mengangguk setuju. Orang-orang tidak tahu seberapa besar kesepakatan bagi Likie untuk memuji suatu barang. Kerumunan terpana mendengar jawabannya bukankah ini terlalu serakah, dia ingin lebih setelah mendapatkan satu harta yang tak ternilai. Beberapa ingin bergegas dan mencuri kalung itu. Terlalu tidak masuk akal bagi pria ini untuk terus menawar. Pria tua itu sama sekali tidak marah. Dia mengambil harta lainnya dan meletakkannya di tanah bagaimana dengan yang ini. Ini adalah gaun merah dengan pancaran sinar dan energi keberuntungan. Yang lain merasa seolah-olah berada di surga dengan kemunculannya. Itu cukup megah untuk dibuat dari kabut merah. Ini jelas sesuatu yang dimiliki oleh yang abadi. Memakainya bisa membuat seseorang cukup nyaman untuk langsung naik. Tidak, cukup itu saja. Satu orang menelan air liur mereka seperti orang gila dan bergumam setelah melihatnya. Orang-orang secara alami menginginkan kalung dan gaun merah yang tak ternilai. Siapa yang tidak? Semua mata tertuju pada Likie. Semua orang bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan untuk memindahkan orang tua ini dan benar-benar memenangkan harta ini. Pria tua itu juga diam-diam menatap Likie dan menunggu dengan sabar. Suasananya seperti membeku. Semua orang ingin melihat langkah selanjutnya untuk mendapatkan kedua harta ini. Likie tersenyum dan dengan santai berkata, Aku akan membuat zaman baru dan membuat buah dao tertinggi. Aku akan menjadi penguasa semua. Ketika aku ada, yang lainnya sepele. Semua orang tidak terlalu memikirkan pernyataan khusus ini. Beberapa yang lain berpikir bahwa dia hanya membual tentang omong kosong, tetapi orang tua itu sedikit membenturkan matanya dengan kilatan abadi. Sayangnya, itu terlalu singkat bagi orang untuk memperhatikan. Aku mengerti, kata baik. Betapa lucu, pria tua itu memuji. Kerumunan orang tercengang. Mereka merasa bahwa Likie hanya sesumbar, sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja. Masalahnya adalah bahwa ini telah mendapatkan persetujuan orang tua itu. Apakah dia gila ini benda semua orang menganggap ini gila? Hanya satu kalimat saja sudah cukup untuk ditukar dengan dua harta, sesuatu yang bahkan lebih luar biasa dari pepatah populer, kata-kata lebih berharga daripada emas. Kisah-kisah kasihan sebelumnya gagal sepenuhnya, sama dengan mengemis. Tapi sekarang, sesumbar telah menang. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Aku selalu menjadi orang yang fasi berbicara, Likie tersenyum dan mengambil kedua harta itu. Dia menyerahkannya ke Sijing dan berkata gadis kecil, simpan dengan hati-hati karena mereka akan mengubah nasib kamu. Tidak ada yang lebih cocok untuk mutebane daripada mereka. Dia sepertinya disambar petir dan tidak bisa tenang. Belum lagi artefak seperti abadi ini, dia bahkan tidak berani memikirkan harta karun biasa. Dia adalah mutebane di atas menjadi murid biasa dari Grand Swat. Ini bisa dikatakan awal yang sangat sederhana. Hanya memiliki seseorang yang membawanya masuk sudah cukup baik, memberikan harta karun itu tak terpikirkan. Sayangnya, ini sebenarnya terjadi. Dia melakukannya dengan cara yang riang juga. Dia tahu bahwa ini bukan hanya mimpi karena dia tidak akan berani memimpikannya hal seperti itu. Yang Noble, dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat matanya basah, berjemur dalam kehangatan ini. Dia adalah satu-satunya di dunia yang cukup baik untuk memperlakukannya seperti ini. Banyak sekali kata-kata yang tidak berguna dalam kasus ini karena dia tidak dalam kondisi untuk menyampaikan perasaannya dengan benar. Orang-orang kehilangan kata-kata. Kedua barang ini jauh lebih berharga daripada barang yang diberikan kepada Yang Sengping. Itu bukan sesuatu yang bisa dicari secara aktif. Hanya satu sudah cukup untuk seumur hidup, apalagi dua. Tapi sekarang, Li Kie memberikannya kepada pembantunya tanpa ragu-ragu. Ada yang salah dengan dunia ini. Seorang pria mulai mempertanyakan seluruh hidupnya. Hanya satu sesumbar saja sudah cukup untuk mendapatkan dua harta abadi dan kemudian dia memberikannya kepada pelayannya di atas itu dunia sudah gila. Banyak orang menyianyiakan kekayaan seperti tidak ada, tetapi tidak ada orang lain yang bisa meniru tugas ini. Bos, kamu butuh adik laki-laki aku bisa menghangatkan tempat tidur kamu atau menjadi kursi kamu, apapun yang kamu inginkan. Bos, kamu butuh penunggang kuda aku berbakat berkuda sejak muda. Bos, apakah pahamu butuh perhiasan dekoratif lain aku bisa memeluknya sepanjang hari? Kata orang yang bahkan lebih berkulit tebal. Kerumunan menjadi gila, memiliki master seperti dia mungkin menjadi hal paling bahagia dalam hidup. Tentu saja, Li Kie tidak memperhatikan. Matanya terpaku pada pria tua itu dan sebaliknya. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk bergabung. Ada lagi yang ingin dikatakan pria tua itu berkata. Tentu saja, tapi itu tergantung pada apa yang harus kamu berikan padaku. Li Kie tertawa kecil, bagaimana kalau memberiku sesuatu yang bagus untuk merayakan pertemuan ini? Aku akan memberitahumu sebuah kisah lama untuk itu. Benarkah pria tua itu dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kayu dan meletakkannya di tanah? Itu kuno dalam gaya dan aroma. Semuanya dipoles, tampaknya dibelai oleh seseorang berkali-kali selama bertahun-tahun. Mungkin harta yang luar biasa ada di dalam untuk menjamin cinta seperti itu. Orang tua itu tidak membukanya dan Li Kie juga tidak memintanya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya selain dari dua artefak sebelumnya. Semua orang bisa membayangkan bahwa benda ini bahkan lebih luar biasa. Sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Keduanya tidak punya niat untuk membukanya. Sebuah halaman sudah ada sejak lama. Sinar matahari menembus tempat itu, tetapi ada juga kamar-kamar gelap dan jaring besi yang menyumbat pintu masuk. Ada beberapa lelaki tua dan banyak anak yang tinggal di sana. Ketika malam tiba, orang-orang tua ini akan mengambil anak-anak dan memakannya. Orang-orang muda berlari dan bersembunyi di kamar gelap atau di belakang jaring besi. Li Kie berhenti di sini. Lelaki tua itu menunggu dengan sabar, tidak menyuruh orang itu selesai. Setelah sekian lama, ia melanjutkan, tentu saja, beberapa anak masih tertidur. Tetapi ada satu anak yang ingin membantai semua lelaki tua itu dan melarikan diri. Itulah akhir cerita. Dia berdiri di sana menatap pria tua itu di sebelah. Pria tua itu tidak mengatakan apa-apa, sepertinya lupa bahwa Li Kie berdiri di depannya. Orang-orang menjadi semakin bingung setelah mendengar cerita ini. Beberapa di antaranya juga merinding karena sifat dari kisah itu. Li Kie mengambil kotak kayu dan menyimpannya sebelum pergi sementara pria tua itu terus duduk di sana dengan linglung. Beberapa masih belum menyadari bahwa Li Kie telah pergi karena suasana yang mengerikan. Akhirnya, pria tua itu menghela nafas dan bersandar di dinding jalan dan menutup matanya. Orang perlahan menjadi tenang dan tidak lagi memikirkan kisah Li Kie. Fokus mereka kembali pada harta di tanah. Aku adalah penguasa tiga dewa, penguasa segudang Dao, pemula dari sumber Dao. Seseorang langsung menyalin gaya Li Kie. Kemegahan sebelumnya telah berhasil memindahkan orang tua itu sehingga mereka ingin meniru itu. Sayangnya, pria tua itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar orang itu. Rekan Daois, kami adalah teman terbaik dalam kehidupan kami sebelumnya dan kami telah bertemu lagi dalam yang ini. Bagaimana kalau memberi aku harta yang lain mencoba metode pertama dari Li Kie? Ini juga tidak berhasil. Dalam waktu singkat, semua orang mencoba metode yang berbeda lagi, menyombongkan diri, ketulusan, dan bahkan tipuan. Semua ini tidak berguna karena lelaki tua itu tidak membuka matanya. Pada akhirnya, dia mengumpulkan harta dan pergi. Kerumunan akhirnya bubar juga. Mereka berpikir bahwa hari ini terlalu tidak rasional dan di luar imajinasi mereka. Setelah meninggalkan pria tua misterius itu, Li Kie terus berjalan di sekitar tanah perusahaan. Meskipun ada banyak toko di sini dengan jumlah harta yang tak terduga, hanya sedikit yang bisa membangkitkan minatnya. Kelompok itu akhirnya memasuki sebuah bangunan bernama Tresor Pavilion. Isinya beberapa artefak paling berharga di seluruh toko dengan harga setinggi langit, meski dijamin. Beberapa yang unik untuk dunia silsila abadi juga. Si Jing yang tidak berpengalaman secara alami tercengang oleh harta karun di pavilion. Bahkan Yang Sengping tidak akan berani memasuki tempat ini dengan normal. Meskipun memungkinkan masuk secara universal, harga adalah faktor larangan yang sebenarnya. Hanya penguasa suatu daerah, seperti Ratu Wang Han, yang mampu membeli beberapa barang. Yang teratas masih di luar jangkauannya. Dia dalam suasana hati termenung saat mengikuti Li Kie. Perusahaan itu benar-benar tak terduga. Hanya bangunan khusus ini saja yang memiliki harta pada tingkat yang sama dengan harta klan mereka. Beberapa jauh lebih unggul. Ingatlah bahwa perbendaharaan ini milik seluruh klan, hanya saja bukan dia saja. Meskipun Insane Court memiliki perbendaharaan sendiri juga, dia tidak bertanggung jawab atas yang satu ini. Terlalu banyak dokumen yang diperlukan untuk pertukaran dan pemberian harta. Di antara harta itu ada banyak di level sebenarnya atau senjata dao asing. Anehnya, beberapa harta dalam bentuk binatang buas. Setelah masuk, ada layar kristal dengan naga emas kecil berenang di dalamnya. Itu memiliki lima cakar dengan cahaya menyala pada sisiknya. Itu masih bayi namun sudah memiliki aura draconik yang luar biasa. Itu naga emas asli Wang Han kaget karena dia belum pernah melihat naga emas sejati. Ini naga emas merah, hanya cabang samping. Li Kie menjawab di depan para pekerja di sini naga emas sejati tidak perlu tumbuh di air. Yah, itu masih bagian dari cabang, tidak begitu berharga. Setelah matang, ada peluang untuk menjadi yang benar. Kamu sangat tertarik, rekan Daois. Seorang pekerja di sini sangat terkesan dan terkejut karena ras ini sangat jarang. Banyak orang akan mengira mereka sebagai naga emas tetapi Li Kie bisa langsung tahu. Pengetahuannya yang luas tidak sesuai dengan pengalamannya yang biasa. Itu membuat para pekerja di sini berpikir bahwa mereka seharusnya tidak menilai buku dari sampulnya, atau bahwa lautan tidak dapat ditimbang. Li Kie dengan tenang meluangkan waktu untuk melihat harta yang berbeda. Enterprise Arogansi memang luar biasa. Hanya saja satu toko ini dapat melampaui banyak toko lain di Imperial Lineage World. Dilihat dari apa yang mereka lihat, Enterprise Arogansi memang perkasa dalam aspek komersial dan militer. Setiap toko yang ingin tumbuh akan membutuhkan dukungan kuat di dunia pembudidaya. Kalau tidak, impian bisnis yang sukses hanya akan menjadi keinginan bodoh. Memiliki lebih banyak sumber daya dan harta tanpa bisa mempertahankannya sama saja dengan membagikannya secara gratis. Wang Han dan Yang Sengping cukup berpengetahuan untuk melihat asal-usul harta ini. Si Jin, di sisi lain, hanya mencari kesenangan. Dia tidak bisa membuat kepala atau ekor dari mereka. Bukankah pedang terserak awan itu benar itu harta karun animanya? Sengping mengenali pedang tertentu dan menjadi terkejut mengapa ada di sini. Benar? Itu adalah harta karun klan yang menentukan. Wang Han juga terkejut. Deskateret Cloud adalah cabang samping dari Insane Court, pilar dalam sistem. Rekan-rekan Taois, kamu sepenuhnya benar. Pedang ini memang dari klan awan terserak, terbuat dari baja putih murni, disempurnakan berkali-kali menjadi logam asli untuk menjadi pedang anima. Seorang pekerja menjelaskan master klan mereka menjualnya kepada kami, apakah kamu tertarik? Untuk membuat harta karun anima, seseorang harus memperbaiki bahan dasar menjadi logam asli terlebih dahulu kemudian menambahkan anima. Mereka juga disebut harta sejati, alat yang paling cocok untuk energi anima. Apapun di luar ini disebut sebagai senjata Tao asing oleh seluruh dunia. Wang Han menghela nafas setelah mendengar ini. Insane Court sudah ada sejak lama sehingga cukup normal bagi klan untuk naik turun. Begitu banyak pilar hancur, bahkan otoritas terkemuka. Deklinasi tak terhindarkan, bahkan mungkin kehancuran. Namun demikian, pelipur lara ditemukan bahwa sistem Tao masih ada. Sumber Tao yang ditinggalkan oleh leluhur gila tetap kuat. Sistem Tao lebih lemah sekarang, tetapi setidaknya masih ada. Karena hal ini, begitu banyak kaisar sejati bekerja seumur hidup untuk membuka sumber Tao untuk menjadi leluhur. Dengan cara ini, warisan Tao mereka akan dapat diteruskan. Kalau tidak, terlepas dari seberapa kuat dan berbakatnya mereka, suatu hari mereka akan menghilang di sepanjang sungai waktu tanpa sumber Tao. Ini adalah alasan mengapa pengadilan gila memiliki banyak kaisar tetapi sedikit yang benar-benar diingat oleh generasi masa depan. Banyak orang tidak tahu tentang kaisar pendiri mereka tetapi mereka mengetahui satu orang, leluhurnya, leluhur gila. Sengping menghela nafas dengan nada sentimen dan simpati. Bayangkan saja, sebuah klan resor untuk menjual harta karun mereka. Mereka pasti kehabisan akal. Ini juga merupakan kasus untuk Grand Swat, yang dulunya merupakan pilar sistem Tao dengan kontribusi luar biasa. Sayangnya, mereka juga harus menggadaikan harta mereka untuk uang, berharap mendapat kesempatan untuk bangkit kembali. Tentu saja, ini berakhir dengan kegagalan. Sementara Sang Ratu dan Sengping tenggelam dalam kontemplasi, Likie memperhatikan batu tertentu. Bentuknya seperti batu bata yang bisa diambil dari kuil. Namun, itu bukan bentuk buatan manusia, ini adalah bentuknya pada awal. Dia menunjukkan minat sambil menatap batu itu di mana kamu mendapatkan batu ini. Rincian persisnya tidak jelas menggadaikan kami dari klan kuno. Mereka mengatakan itu dari silsila abadi dan dipegang oleh nenek moyang mereka dengan rahasia yang mengejutkan di dalamnya. Hanya saja mereka tidak bisa membukanya. Kami telah menilai dan menemukan bahwa itu memang dari Immortal Lineage, tetapi untuk rahasia yang mengejutkan tidak ada jaminan dari kami. Jadi, ini hanya penjualan berdasarkan pengiriman, bukan barang yang sebenarnya dari toko kami. Seorang pekerja menjawab. Anggota kelompok lainnya terkejut. Item dari Immortal Lineage World pasti akan luar biasa. Mereka telah membaca tentang legenda itu tetapi belum pernah ke sana sebelumnya, bahkan Imperial Lineage. Jika Insanekor tidak goyah, mereka akan berada di dunia silsila abadi sekarang. Sayangnya, ini bukan masalahnya sekarang. Mereka dengan hati-hati menatap batu itu juga, tetapi ini tidak berguna karena mereka tidak dapat menemukan sesuatu. Namun, Li Kie tidak memperhatikan hal lain selain dari batu khusus ini. Itu pasti harus istimewa. Dia tergerak sambil melihat batu itu. Seseorang dengan hati dao seperti dia tidak mudah terpengaruh, jadi sesuatu yang mampu melakukan itu berarti bahwa itu luar biasa atau itu dimaksudkan untuknya. Keluarkan sehingga aku bisa mendapatkan tampilan yang lebih baik. Li Kie memberi tahu para pekerja. Mereka tidak mendiskriminasi dia dan segera membawanya keluar dari layar. Aku ingin batu ini. Berapa banyak tetapi seseorang menyelah sebelum pekerja itu bisa menyerahkannya kepada Li Kie. Para pekerja berhenti setelah mendengar pendatang baru ini. Lagi pula, mereka tidak punya alasan untuk tidak menjual sehingga mereka memandang Li Kie. Itu adalah Tuan Muda Peng yang telah memiliki dua konflik sebelumnya dengan Li Kie sehingga dia cukup antagonis. Saat ini, dia melihat bahwa Li Kie tertarik pada batu itu sehingga dia ingin segera membelinya. Wang Han tidak senang dengan hal ini. Meskipun Peng itu kuat, mereka bukan tandingan Wang. Mereka hanya mengandalkan salah satu dari empat kekuatan besar pengadilan Insane, fraksi atas. Tuan Muda Peng, jangan terlalu tidak masuk akal. Ambil satu langkah mundur dan nikmati luasnya surga dan bumi. Wang Han berkata dengan nada serius. Seorang pelayan seperti kamu berani berbicara dengan aku Peng Wei Jin mendengus pada Wang Han dan mengatakan kepada para pekerja berapa ini kemasi untuk aku. Yang Nobel, batu ini diberi harga 1.300.000 koin suci santo. Pekerja itu segera berkata, Tidak apa-apa, aku menginginkannya walaupun itu hanya sepotong batu yang tidak berguna. Wei Jin secara alami sedih setelah mendengar harga setinggi langit ini tetapi dia masih membelinya untuk menjaga fasad. Dia berpikir bahwa Li Kie tidak akan bisa mengalahkan harga ini sehingga batu itu adalah miliknya. Meskipun menyakitkan membayar begitu banyak untuk satu, dia akan merasa jauh lebih baik setelah membawa orang itu turun setingkat. Huff, kalian semua mungkin tidak memiliki uang pengeluaran sebanyak itu, tetapi bagiku, ketika aku sedang dalam mood, menghabiskan beberapa juta bukanlah masalah besar. Dia mencibir sambil menatap Li Kie. Pria itu terlihat sangat biasa. Apa yang diandalkan untuk bertindak seperti master tersembunyi sebelumnya? Li Kie tidak repot-repot memberinya pandangan sekilas. Dia mengambil batu itu dari tangan pekerja itu dan memandangnya dengan cermat. Mundur dengan kaki kotormu. Itu milik aku sekarang. Asisten? Kemasi untuk aku. Tiga juta. Ekspresi Wang Han menjadi gelap. Tidak sopan terhadap Li Kie sama dengan tidak hormat terhadapnya. Dia memberi tahu pekerja itu asisten. Aku akan membayar tiga juta. Kemasi untuk Nobel muda aku. Wei Jin berbalik jelek setelah mendengar ini karena Li Kie tidak memandangnya sama sekali. Hanya pelayannya yang menyebutkan harga gila ini. Seolah-olah dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Li Kie, hanya cukup untuk berbicara dengan seorang pelayan. Kamu. Dia menatap Wang Han dengan marah. Dia berada pada posisi yang sulit dan tidak bisa mundur karena wajahnya. Tiga juta adalah harga yang konyol. Jika itu adalah barang yang berharga, maka akan lebih ditoleransi untuk mengumpulkan jumlah ini. Tapi masalahnya adalah itu hanya batu. Menghabiskan lebih dari tiga juta itu terlalu boros. Koin sejati adalah mata uang tiga dewa. Mereka juga memiliki lebih banyak kegunaan seperti bertindak sebagai blok bangunan dari garis keturunan dao atau sebagai bahan bakar untuk formasi. Koin ini dibuat dari esensi batu asli, masing-masing harus mematuhi ukuran tertentu, panjang tiga inci dan sembilan maces. Siapapun di tiga dewa dapat memurnikan koin ini. Namun, persyaratannya absolut atau tidak dapat digunakan di pasar. Nilai koin sejati didasarkan pada kualitasnya. Sebagai contoh, satu di tingkat suci diciptakan dari batu sejati dari tingkat yang setara. Seseorang tidak bisa menggunakan batu tingkat suci untuk memurnikan koin sejati tingkat dewa. Mereka bisa diukir pada formasi tertinggi untuk bertindak sebagai bahan bakar, seperti batu. Namun, itu jauh lebih kuat dan boros sampai-sampai boros. Peng itu kaya dan Wei Jin tidak pernah kekurangan uang, tetapi tidak layak menghabiskan tiga juta koin untuk satu batu. Tiga, seratus koma nol nol nol. Dia menggertakkan giginya dan keluar semua. Jika dia akan menjadi besar, maka dia akan pergi jauh-jauh. Banyak orang dalam kehidupan bertindak dengan cara ini, tidak mampu menelan kemarahan mereka. Lima juta, kata Wang Han datar. Likie tidak perlu repot dengan masalah sepele seperti itu. Peng bukan tandingan Wang dalam hal kekayaan. Sebagai ratus sistem, Wang Han sendiri cukup kaya. Bagaimana mungkin seorang tuan muda seperti Wei Jin cocok dengannya dalam hal ini? Kamu, Wei Jin tidak bisa menangani jumlah selangit ini. Sepuluh juta, Wang Han mengabaikannya dan benar-benar menggandakan tawaran pada dirinya sendiri. Dia bisa membelinya dengan mudah dan seperti dia, dia bukan seseorang yang bisa menelan kemarahan ini. Wei Jin gemetaran karena marah karena tamparan tadi, meninggalkannya tidak ada ruang untuk mundur. Dia masih bisa bertahan di lima juta, tetapi sepuluh juta terlalu banyak, belum lagi bahwa mereka menawar di atas batu sederhana. Akan lebih baik jika Likie menamparnya sejak dia memprovokasi orang itu terlebih dahulu. Tapi sekarang, seorang pelayan melakukannya. Semuanya sangat memalukan. Hanya seorang pelayan rendahan, berani bertindak seperti ini. Itu bukan tempat bagi kamu untuk berbicara. Wei Jin langsung memarahi, tidak lagi bersikap sopan. Sengping dan Wang Han secara alami tidak menyukai ini. Dia masih ratu sistem, mewakili otoritas dan prestise. Jadi, penghinaan ini adalah masalah besar. Tidak masalah siapa yang akan memerintah di masa depan tetapi dia masih mewakili cabang ortodoks sekarang. Tidak ada yang berani menanganinya dengan cara ini, bahkan leluhur yang ingin mengambil alih. Menghina dia sama dengan menghina sistem Dao. Ini bisa jalan baik. Jika mereka memutuskan untuk mengabaikannya, maka itu bukan masalah besar. Atau, mereka bisa mengejarnya untuk membuat acara akbar. Peng Wei Jin, kamu keluar dari barisan. Sengping berteriak dan mencengkeram gagang pedangnya, ingin bertarung. Wei Jin tidak takut pada Sengping. Pria itu mungkin lebih kuat tetapi klannya tak terhitung kali lebih kuat dari Grand Swat. Plus, mereka memiliki fraksi atas di belakang mereka. Sengping, kamu pikir kamu masalah besar hanya guk-guk tingkat tinggi yang terbaik. Dia mendengus membunuhmu mirip dengan menghancurkan semut di mata klan kita. Sangat berani. Wang Han mengucapkan dengan dingin kamu pikir Peng Klan kamu dapat melakukan apapun yang diinginkannya di istana. Dan jika aku melakukannya Wei Jin dengan bangga berkata kita mungkin tidak dapat melakukan apapun yang kita inginkan, tetapi membunuh seorang pelayan rendahan sepertimu terlalu mudah. Bam! Wang Han menamparkan dan membuatnya terbang dengan darah memancar keluar dari mulutnya. Aku akan membunuhmu. Dia berteriak dengan ekspresi bengkok setelah kehilangan beberapa gigi dan menerjang maju. Sayangnya, dia berhenti di jalurnya karena dia melihat lencana kerajaan di tangan Wang Han. Dia menjadi pucat, memahami pentingnya lencana khusus ini. Ratu sistem ada di sini. Dia jatuh ke tanah dan dengan ragu menundukkan kepalanya. Yang mulia, aku, aku buta telah menyinggungmu, tolong luang aku, tolong luang aku. Dia takut keluar dari pikirannya, tidak mengharapkan pelayan yang menyamar ini sebenarnya adalah ratu sistem. Klannya kuat tetapi menyinggung ratu berarti kematian. Bahkan fraksi atas tidak bisa menyelamatkannya. Wang Han mempertahankan pandangan kematiannya sebagai tanggapan. Wei Jin pucat pasi saat berlutut di tanah dan gemetar ketakutan. Tidak dalam mimpinya dia berharap bahwa pelayan kecil ini adalah ratu yang menyamar. Berpikir tentang bagaimana dia memanggilnya rendah sebelumnya, dia menjadi lebih takut. Ini adalah kejahatan yang layak dimusnahkan klan. Bahkan jika Peng bisa lolos tanpa cedera, kepalanya pasti akan berguling-guling di lantai. Yang mulia, tolong lepaskan aku. Dia terus memukul tanah dengan kepalanya. Wang Han memelototinya tetapi fokus pada niat Li Kie. Sementara itu, Li Kie hanya melihat batu di tangannya. Ketika ratu melihat ke atas, menunggu perintahnya, ia hanya berkata tampar. Wang Han tidak perlu melakukan apapun karena Seng Ping menggulung lengan bajunya dan dengan dingin berkata Tuan Muda Peng, bangsawan muda dan yang mulia cukup berbelas kasih saat ini. Kamu harus bersyukur. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat dagu pria itu. Bam, bam, bam. Rentetan tamparan terus berlanjut menyebabkan pipi Wei Jin memerah dengan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Lebih banyak tamparan berlanjut tetapi Wei Jin tidak berani mengucapkan sepatah kata pun ketidakpuasan. Itu bagus bahwa dia bisa menjaga kepalanya. Banyak yang tidak tahu apa yang sedang terjadi dan hanya melihat Tuan Muda berlutut di tanah untuk hukuman tamparan. Ini sangat memalukan bagi Wei Jin tetapi masih lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Akhirnya, tamparan sengit membuat giginya rontok, meninggalkan celah di belakang. Sementara itu, Li Kie hanya merawat batu di tangannya. Wang Han berdiri di dekatnya, terlalu malas untuk memperhatikan tempat hukuman. Orang-orang mengambil nafas dalam-dalam setelah melihat ini, tidak berani berbicara. Aku menginginkannya, Li Kie memberi tahu para pekerja. Para pekerja segera mengepaknya untuk Li Kie dan Wang Han menangani sisanya. Dia telah menyebutkan harga 10 juta sebelumnya dan bertahan karena itu bukan masalah besar baginya. Para tamu di sini menemukan semuanya gila, membayar begitu banyak untuk batu. Bahkan beberapa pekerja berbagi sentimen ini. Jarang bagi mereka untuk bertemu tamu yang begitu kaya. Li Kie menerima batu itu dan tidak memberikannya kepada siapapun. Dia mulai pergi dengan Wang Han dan Si Jing tepat di belakangnya. Seng Ping memberi beberapa lusin tamparan sebelum mengikuti sisanya. Peng Wei Jin dipermalukan berlutut di sana, tidak ingin ada yang disembunyikan di dalam lubang. Setelah beberapa saat, dia mengepalkan tangannya dengan erat bahkan kuku-kukunya menggali telapak tangannya. Dia bersumpah dengan pedang pembunuh untuk membalas dendam untuk hari ini di semua biaya, untuk membuat mereka yang telah mempermalukannya membayar harga yang mahal. Begitu mereka kembali di tempat mereka, Li Kie menyuruh seluruh kelompok untuk pergi. Dia menyegel ruang dan mengeluarkan batu dengan ekspresi serius kakek, mungkin ini adalah bagian takdir yang tak terhindarkan. Karena itu, dia menarik napas dalam-dalam. Istana nasibnya muncul bersama dengan kehendak primordial dan dua belas hukum. Tanda muncul di otaknya. Mereka kuno, tampaknya terbentuk sepanjang tahun-tahun yang panjang. Dentang. Rune-rune ini berkumpul untuk membentuk hukum kecil seperti sutra. Itu sangat dalam dan indah dengan cahaya yang berdenyut dan berenang dari jarinya untuk memasuki batu seperti batu bata. Bas. Batu itu menyala juga dengan sinar abadi. Setiap sinar tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Uff. Sinar itu menyatu membentuk sosok seorang lelaki tua. Meskipun gambarnya berlumpur, sepasang matanya masih bisa menembus waktu itu sendiri. Likie berdiri di sana dengan tenang karena sosok itu terlalu akrab dengannya. Ini adalah siausi dari Immortal Demon Groto, niat yang tersisa tertinggal. Berat. Jika kamu mampu membuka ini, maka itu benar. Sosok itu berbicara kepadanya aku telah membaca banyak gulungan kuno dan menggunakan hukum dari sembilan kitab suci surgawi untuk melihat masa depan dan memahami era. Fenomena visual muncul sebelum aku tetapi belum kebenarannya. Sekarang, kita berdua telah bertemu lagi selama bertahun-tahun, siapa yang tahu apakah ini nyata atau tidak. Jika itu nyata, maka aku pasti sudah mati. Lagi pula kematian tidak bisa dihindari. Tidak ada makhluk yang bisa lepas dari genggamannya. Seseorang bisa memiliki kehidupan abadi menggunakan rumput umur panjang atau terus bersembunyi di bayang-bayang, tapi itu bukan keabadian nyata, bukan kebebasan nyata. Seorang abadi sejati mampu hidup selamanya tanpa bergantung pada barang-barang eksternal. Kamu memiliki batu ingatan aku sekarang, membuktikan bahwa spekulasi dan perhitungan aku benar. Sayangnya, ini bukan kenyataan yang aku inginkan, mengapa keabadian begitu sulit dijangkau. Lelaki tua itu berbicara dengan lembut seolah dia sedang bertemu dengan seorang teman lama atau anggota keluarga dekat. Meski begitu, bocah, aku bangga melihatmu bisa mengambil langkah ini. Aku tidak memiliki seorangpun yang dekat di dunia ini jadi aku menganggap kamu sebagai satu-satunya keluarga aku terlepas dari perasaan kamu sendiri tentang hal itu. Pertemuan kami di masa lalu pada akhirnya adalah takdir, mungkin ditentukan sejak lama, dia tersenyum dan melanjutkan aku yakin kamu tidak kekurangan harta sekarang, tapi aku masih meninggalkan warisan untuk kamu. Anggap saja hadiah, reparasi mungkin, untuk menyaringmu menjadi Darkrow. Ini adalah ingatan aku, tidak begitu berharga, tetapi akan sangat membantu di masa depan. Setelah mengatakan itu, pria tua itu menatap Likie untuk waktu yang lama sebelum dengan lembut menyimpulkan selamat tinggal. Sosok itu menyebar, tidak meninggalkan apapun seolah-olah tidak pernah muncul di tempat pertama. Bas, batu itu tiba-tiba memiliki halaman membalik dengan gila sekarang seolah-olah itu adalah buku kuno. Selanjutnya, Rune dikaburkan ditembak. Tidak ada yang bisa melihat kedalaman mereka. Mereka juga menari bersama untuk membentuk hukum-hukum kecil dengan cahaya gelap. Undang-undang ini telah melewati siksaan temporal dan mengandung rahasia yang tidak terjangkau. Likie dengan lembut menghela nafas dan mengangkat tangannya untuk menarik hukum lebih dekat. Hukum-hukum ini mengalir dengan tenang seperti mata air. Di bawah perlindungan primordial Will, ia berhasil menyaring hukum-hukum ini ke dalam benaknya dan menjadi kenangan dari lelaki tua itu. Pengetahuan ini sangat besar, tidak kalah dengan orang tua dari Dristone sama sekali. Isinya informasi dan petunjuk yang terakumulasi sepanjang tahun. Itu tidak sesederhana yang dikatakan lelaki tua itu. Bahkan, itu tentu saja sangat berharga. Kembali ke gua, Likie belajar banyak hal yang tidak diketahui orang lain dari lelaki tua itu. Sekarang, kenangan ini memperkuat pengetahuannya sebelumnya dan mengisi kekosongan, terutama tentang tiga dewa. Xiao Xi telah ada di sini sebelumnya dan juga meninggalkan sistem Dao. Dia tidak meninggalkan ruangan selama beberapa hari ke depan sambil mencoba untuk mencerna kenangan baru ini. Mereka memasukkan rahasia yang bahkan orang lain tidak sadari itu penting. Hanya seseorang dari level Likie yang bisa melihat melalui petunjuk. Itu bukan hanya karena pengalamannya tetapi di dunia ini, tidak ada yang mengerti Xiao Xi lebih dari dia. Dia bermeditasi di tempat tidurnya, seperti patung, dengan momentum menembus waktu. Tiba-tiba, dia membuka matanya seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia bangkit dan pergi keluar. Yang Nobel, teriak Zhu Xi Jing, terkejut. Dia khawatir sesuatu telah terjadi sejak dia tidak meninggalkan ruangan sama sekali. Ini sangat melegakan baginya. Dia tidak mengatakan apapun di luar perintah kepada Yang Sengping siapkan kereta untuk meninggalkan istana. Sengping segera melakukannya. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Likie tetapi mencongkel bukanlah pilihan yang tepat di sini. Tidak butuh waktu lama dan dia memilih posisi pengemudi juga. Mereka meninggalkan istana dan akhirnya berhenti di gunung di sebelah barat. Tempat ini diberkati dengan tumbuh-tumbuhan yang subur dan dedaunan. Banyak pohon tumbuh di daerah ini tetapi karena suatu alasan, dedaunan di sini semuanya berwarna merah pekat. Seluruh gunung tampak seperti memiliki warna merah sebagai hasilnya. Ketika angin bertiup, daun-daun ini akan bergetar dan dari kejauhan, menciptakan pemandangan yang menyerupai gelombang darah. Likie turun dari kereta dan memandang gunung dengan tatapan tajam. Tempat ini Sengping terkejut melihat tujuan yang dipilih. Si Jing datang dan merasakan sesuatu yang tidak beres gunung ini cukup aneh. Aku mendengar seseorang berteriak. Tidak ada. Sengping menggelengkan kepalanya dan tersenyum kamu pasti mendengar daun unik di daerah ini. Mungkin gelombang darah membuat kamu berpikir kamu mendengar teriakan marah. Mungkin, jawab si Jing. Tidak. Likie berkata dia bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan, bukan karena rasa yang lebih unggul tetapi lebih karena rasnya dan bakat bawaannya. Ini adalah salah satu alasan mengapa orang berpikir ras ini menyeramkan. Dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Ada teriakan Sengping terkejut dan pada saat yang sama, ingin tahu tentang bakat bawaan ini. Dia menyadari ketidakpopuleran ras. Rumor mengatakan bahwa mutebane tidak beruntung. Tidak ada yang baik akan terjadi ketika seseorang ada di sekitar. Tapi sekarang, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Si Jing juga terkejut karena dia tidak tahu tentang hadiah khusus ini. Bagaimanapun, rasnya sedikit jumlahnya dan tersebar di tiga dewa. Dia berpikir bahwa dia hanya mendengar hal-hal sebelumnya. Likie sudah memanjat gunung sementara dua lainnya hilang pikiran sehingga mereka harus mengejar ketinggalan. Di punggung bukit, dia melihat sebuah tablet batu. Itu datar dan tua tanpa simbol atau kata apapun. Pandangannya menjadi tajam sekali lagi. Teriakan marah datang dari bawah tempat ini, kata si Jing. Hem, ada legenda seperti itu di tempat ini. Mungkin itu nyata. Sengping menggerakkan matanya dan berkata. Yah, tempat apa ini si Jing menjadi penasaran. Sengping tersenyum masam. Gunung ini bernama Relinquiset Bones. Nenek moyang yang sangat menakjubkan dari Insane Court dimakamkan di sini. Si Jing menjadi lebih ingin tahu leluhur, bukankah para leluhur harus dimakamkan di sebuah kuil atau pemakaman kenapa di sini apakah ini tabletnya. Sengping tidak tahu bagaimana menjawab karena itu adalah sesuatu yang tidak ingin dibicarakan orang di pengadilan gila. Karena dia orang berdosa, tidak memenuhi syarat untuk upacara pemakaman resmi, kata Likie datar. Sengping memaksakan senyum, tidak tahu harus menambahkan apa lagi. Minat gadis itu semakin besar. Grantswot adalah tempat kecil sehingga dia tidak tahu terlalu banyak tentang sisa pengadilan gila. Dia menatap dengan antisipasi pada Sengping, ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Dia menghela nafas, menyadari bahwa Likie ingin membantu gadis itu sehingga dia membutuhkan lebih banyak pengetahuan tentang sistem sebelum mendapatkan tempat di eselon atas. Ya, bangsawan muda itu benar. Sengping harus mengungkapkan leluhur tua yang terkubur di sini sangat kuat, kebajikan dewa sejati. Dia adalah salah satu leluhur yang paling berbakat dan menciptakan hukum jasa yang menantang surga. Sayangnya, metode ini disegel kemudian tidak ada murid yang diizinkan mengolahnya. Kamu harus mengingat hal ini. Dia memperingatkan. Kenapa begitu dia bertanya. Sengping tidak dalam posisi sebagai junior untuk mengkritik leluhur lama. Dewa sejati masih berkontribusi besar pada sistem dao sebelumnya. Karena dia memasuki jalan sesat. Likie membantunya. Ya, heretical blood defor adalah seni terlarang dalam sistem kami. Siapapun yang ditemukan dalam pelanggaran akan dibuang atau kultivasinya dihancurkan. Sengping memperingatkan lagi. Jadi ternyata hukum pahala yang diciptakan oleh Virtue True God bernama heretical blood defor, berasal dari kitab suci med. Med scripture diciptakan oleh kaisar sejati dengan gelar, mat blood. Kaisar khusus ini memiliki prestasi yang cukup di jalur kegilaan dan kegilaan, tetapi kebajikan membawanya lebih jauh. Mengapa itu seni terlarang ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hukum jasa ini. Itu membutuhkan secara langsung meminum darah musuh, memungkinkan pengguna untuk menjadi gila. Semakin banyak darah, semakin ganas dan gila, yang menghasilkan lebih banyak kekuatan. Karena itu, banyak dalam sistem kami telah mengolahnya. Sayangnya, itu menimbulkan permusuhan dari sistem dao lain karena kekejamannya. Belakangan, kami tidak punya pilihan selain menghancurkannya. Sengping sentimental karena harus membicarakan masa lalu yang harus dilupakan. Karena deklinasi pengadilan gila, kebajikan sangat kuat untuk mengambil kekuatan ini kembali ke hari emasnya. Undang-undang pahala memungkinkannya untuk memiliki letusan kekuasaan yang hampir tak terbendung. Anggota lain dari sistem mengikuti jalannya nanti. Dia dan kelompoknya tak terbendung dan mengalahkan musuh dari sistem lain, membantai mereka dalam proses itu. Namun, sifat kejam dari seni ini dianggap sesat oleh sistem lain. Persis seperti itu, reputasi pengadilan gila tersendat. Banyak sistem di Myriad Lineage memutuskan untuk membentuk aliansi dan menyerang pengadilan gila. Mereka menyatakan niat mereka untuk menghancurkan aliran sesat semacam itu. Insane Kort tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan aliansi ini. Perang skala penuh tentu akan berarti kehancuran. Karena itu, pelindung sumber DAO sebelumnya, Asura Heaven Butler, harus membunuh kebajikan. Setelah menurunkan Virtue Trugat, Kort Insane juga menurunkan banyak murid yang telah mengembangkan seni sesat. Pada akhirnya, itu adalah masalah bertahan hidup atau hanya masalah waktu sebelum orang lain menjatuhkan pengadilan gila. Seluruh sistem bekerja bersama dan berhasil mengatasi bencana ini. Sejak saat itu, hukum pahala Hero Rical Blood Davor dilarang dengan perintah besi. Tidak ada seorang pun dalam sistem yang diizinkan mengolahnya atau akan ada konsekuensi besar. Sejak saat itu, seni dianggap tabu tidak ada yang berani membicarakannya, apalagi ikut hujan. Badai khusus ini adalah krisis eksistensial untuk pengadilan gila. Beberapa anggota aliansi sudah menyerang perbatasan pengadilan. Melalui upaya semata-mata, mereka berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Mereka kemudian mengisolasi diri mereka dari seluruh dunia, tidak membiarkan seorang murid pun meninggalkan sistem. Itu adalah cara untuk menghentikan sisa penanam seni ini dari melukai orang dari sistem lain. Ini akan menjadi pukulan hebat bagi reputasi mereka yang sudah rusak. Di sisi lain, sistem ini sangat tidak bahagia. Beberapa ingin membagi pengadilan gila. Ini berakhir dengan isolasi penuh dari pengadilan gila untuk mencegah eskalasi. Pada saat yang sama, tindakan ini berfungsi sebagai cara bagi generasi masa depan untuk memulihkan diri sampai hari di mana mereka bisa bangkit kembali. Pada akhirnya, orang tidak ingin membicarakan bagian khusus dari sejarah ini, terutama dongeng tentang virtu etrugat. Ini adalah alasan mengapa yang Sengping berbicara dengan enggan. Kebajikan Dewa Sejati terbunuh di sini si Jing berbicara dengan reservasi. Itu benar. Sengping diingatkan tentang sesuatu yang lain ketika virtu etrugat dibunuh oleh Forevater Heaven Butler, dia menjerit dengan marah dan menyatakan kembali ke tanah ini. Dia menatap si Jing sambil mengatakan ini karena dia mengatakan bahwa ada seseorang yang berteriak di tempat ini. Sekarang dia memikirkannya, mungkin itu adalah jeritan dari Dewa Sejati. Lebih jauh, dia tidak mengerti mengapa perlombaan mutabannya itu istimewa. Tetapi sekarang, dia tahu mengapa Likie menjaga dia. Junior seperti mereka memang kurang wawasan dibandingkan dengan leluhur seperti Likie. Dia merasa cukup baik tentang itu karena mereka membuat langkah paling bijaksana dalam mengikuti Likie. Tempat ini telah ikut campur. Likie menyela perenungannya. Campur tangan Sengping terkejut dan diam-diam berkata apakah itu benar beberapa murid jarang datang ke sini karena sistem ini tidak memungkinkan untuk upacara persembahan. Hukumannya cukup keras. Kebajikan Dewa Sejati telah melakukan banyak hal untuk sistem itu sehingga cabangnya cukup berpengaruh. Terlepas dari kematiannya, keturunannya akan selalu mengingat leluhur yang tak terkalahkan. Karena hal ini, sistem melarang penyembahan, tidak ingin mengulangi jalan sesat. Seseorang mengolah seni hero Rikel Blut Devor. Likie berkata dengan tenang. Tidak mungkin. Sengping menjadi pucat dengan kakinya menyerah. Seni ini telah menggoda begitu banyak ahli dan leluhur, membuat mereka berjalan di jalur kegilaan. Bayangkan saja, berkultivasi selama 10 tahun tidak se-efektif satu sesi peminum darah. Ini tentu akan mempengaruhi siapa saja. Ketika ada jalan pintas untuk mencapai kesuksesan dengan kecepatan terbesar dan usaha minimal, siapa yang tidak mau menerimanya banyak yang pasti akan melakukannya sementara beberapa orang terpilih akan dapat mempertahankan hati dao mereka. Sengping tidak percaya karena sistem telah mengawasi dengan ketat hukum jasa ini. Segala sesuatu yang berkaitan dengannya dihancurkan atau disegel. Tidak ada yang berani melewati batas ini karena konsekuensi potensial. Jika Likie benar tentang seseorang yang mengolah seni ini, hasilnya akan menakutkan. Kegilaan dan bahaya akan menelan sistem itu lagi. Otoritas dalam sistem mungkin berubah. Likie menarik pandangannya dan berkomentar. Sengping setuju dengan pernyataan ini, meskipun dengan enggan dan dengan ketakutan. Para pembudidaya ini tentu ingin merebut kekuasaan dan pengaruh lagi. Dengan demikian, klan Wang yang bertanggung jawab sekarang akan menjadi yang pertama diserang, sama dengan Wang Han. Segel otoritas masih ada di tangannya. Dia akhirnya merasakan masalah arus bawah dan potensial yang melonjak. Mereka jauh lebih buruk daripada dalam imajinasinya. Bisakah meminum darah benar-benar meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak itu si Jing memiliki pertanyaan yang lebih sederhana. Tentu saja. Likie tersenyum dan berkata kami menggunakan binatang buas untuk membuat pasta, obat-obatan untuk membuat pil. Semua prinsipnya sama. Tubuh kita menunjukkan esensi dunia seperti binatang buas, terutama darah kita yang bahkan lebih berharga. Darah panjang umur kami mengandung benih kehidupan dan kekuatannya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa setelah mencapai tingkat tertentu, darah lebih berharga daripada yang lain. Setetes darah kekaisaran sangat berharga. Namun, hukum dunia ini adalah untuk tidak mengkonsumsi jenis kamu sendiri. Melakukan hal itu akan dianggap jatuh ke jalan sesat, atau jahat. Hal seperti itu telah terjadi berulang kali di masa lalu dan masih terjadi sekarang. Memakan dunia dan kehidupan tidak akan pernah hilang. Mata Likie menjadi mendalam setelah menyatakan ini. Si Jing tidak tahu apa yang menghabiskan darah hanya dasar di terbaik. Di era kuno, orang telah melahap seluruh dunia dan semua eksistensi, seperti Samsara Wild Ancestor. Dikatakan dengan baik, seberapa dalam. Mengkonsumsi jenismu sendiri jatuh ke jalan sesat. Desah muncul, mengungkapkan bahwa seorang pendatang baru berdiri di sana. Itu adalah seorang pria tua dengan jubah sederhana dan pedang yang tergantung di punggungnya. Sulit untuk menentukan usianya meskipun rambutnya beruban karena vitalitasnya masih bersemangat. Seng Ping terkejut melihat ini. Dia adalah juara sejati namun dia tidak bisa melihat seseorang yang begitu dekat ini membuat rambutnya berdiri. Bolehkah aku meminta nama kamu? Rekan daois pria tua itu maju dan menangkupkan tinjunya ke arah Likie. Likie meliriknya dan berkata, Likie, tetapi kamu belum pernah mendengarnya. Dia dengan hati-hati merenungkan dan belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Di sisi lain, Seng Ping dan Sijing jelas terlihat seperti mereka dari pengadilan gila. Hanya Likie yang tak terduga, mustahil untuk merasakan auranya sama sekali. Namun demikian, ia tetap berhati-hati dan tidak meremehkan pria itu. Dia melihat tablet dan menghela nafas dengan lembut, sepertinya seseorang masih belum menyerah. Matanya berubah tajam seperti pedang ilahi setelah menyatakan ini, mampu memotong semua hal. Dia kemudian bergeser ke arah Likie dan berkata rekan daois, mengapa kamu datang ke sini hanya untuk jalan-jalan. Tidak ada keraguan bahwa orang tua itu memiliki keraguan tentang Likie, memandangnya sebagai sumber masalah potensial dengan niat jahat. Likie membalas tatapannya dan berkata, hanya melihat pemandangan Indah Insane Kort sambil lalu. Pria tua itu mengangkat matanya dan berbicara dengan sedikit perubahan nada begitu, bagaimana kalau mengunjungi tempat tinggalku yang sederhana dan berdiskusi tentang dao. Dia mempertahankan nada sopan tetapi pada kenyataannya, ini adalah cara untuk menguji kekuatan dan identitas Likie karena dia tidak bisa melihat melalui pria itu. Diskusi dao Likie dengan santai berkata dewa gila pedang dao kamu bukanlah seni yang buruk, tetapi penguasaan kamu terhadap hal itu cukup rendah. Insane Gutsuot dao, Sengping berseru sebelum menyadari ketidakwajaran dan menutup mulutnya. Dia tidak tahu siapa lelaki tua ini, tapi dia tentu menyadari dao pedang khusus ini. Ini adalah teknik pedang yang dibuat oleh nenek moyang, leluhur gila. Itu juga salah satu hukum jasa terkuat di seluruh sistem. Nama itu sendiri sudah terdengar menantang surga. Hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk mempelajari pedang dao ini, semua berada pada tingkat leluhur-leluhur. Sengping bukan seseorang yang bisa memenuhi tingkat keberadaan ini. Dengan demikian, itu berarti bahwa lelaki tua ini memiliki status bergensi di seluruh sistem. Pada saat yang sama, ia dikejutkan oleh tanggapan Li Qiyai meskipun itu bukan sesuatu yang tidak sesuai karakter. Dalam sistem ini, semua akan terkejut ketika mendengar nama dao pedang ini. Bahkan jika seseorang tidak tahu siapa pengguna itu, mereka akan tetap menghormati karena lelaki itu pastilah leluhur. Tapi sekarang, Li Qiyai secara langsung menyebut dao orang tua itu mengerikan. Tapi Sengping menemukan penghiburan dalam kenyataan bahwa Li Qiyai adalah leluhur yang dilahirkan kembali. Jika seseorang memenuhi syarat untuk melakukan penilaian ini, itu adalah dia. Lalu kamu cukup mahir dengan pedang dao ekspresi pria tua itu berubah. Dia mundur selangkah dengan tatapan tajam. Dia bukan orang yang angkuh yang meremehkan semua. Namun, dia percaya bahwa dia tidak tertandingi dalam pedang dao ini di seluruh sistem dengan pengecualian dari almarhum tuannya. Tapi sekarang, alasan harga dirinya dihina oleh Li Qiyai, seorang pria yang tampak muda. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, pria ini tidak bisa lebih tua darinya. Dapat dimengerti mengapa dia kesal, mengingat situasinya. Bukan karena aku belum mengolahnya sehingga hanya akan menjadi tebasan biasa, mungkin 30% lebih lemah dari leluhur gila, kata Li Qiyai dengan acuh tak acuh. Orang tua itu merasakan keinginan untuk memuntahkan darah. Dia tidak akan berani mengklaim sebagai yang terbaik dengan pedang dao ini, tapi dia jelas tak tertandingi saat ini dalam sistem ini. Tapi sekarang, Li Qiyai mengatakan tebasan kasualnya hanya 30% lebih lemah dari nenek moyang mereka. Praktik seni-seninya yang seumur hidup ini tidak setingkat dengan tebasan kasual dari pemuda yang penuh percaya diri ini. Untungnya, pria tua itu memiliki temperamen yang hebat dan tidak menjadi terlalu marah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku menjadi tidak mampu dan tidak cukup dengan usia tua, tolong beri aku satu atau dua pointer kemudian. Tidak perlu untuk itu. Li Qiyai dengan santai berkata kamu tidak akan mampu menangani lebih dari beberapa gerakan. Ini akan menjadi kerugian besar bagi sistem untuk kehilangan leluhur bagi kamu. Tentu saja, lelaki tua itu merasakan darahnya semakin bergejolak. Dia telah bertemu karakter sombong dan sombong yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak sampai tingkat penghinaan ini. Dia tidak percaya ada seseorang yang lebih kuat dalam sistem daripada dirinya saat ini, apalagi menjatuhkannya dalam beberapa langkah. Sementara itu, Seng Ping hanya bisa mendengarkan dengan kepala menunduk, tidak berani mengganggu pembicaraan dua leluhur. Jangan ragu, Li Qiyai melanjutkan Dewa Pedang Giladao berfokus pada kegilaan terkendali, gila namun tidak marah. Ada dominasi dalam kegilaan sejati, satu cocok untuk seorang raja. Pedang dao kamu gila dan liar tetapi ada sedikit kekacauan. Ini hanya tingkat dasar dari seni ini, kamu masih memiliki jalan panjang sebelum memahami kedalaman yang sesungguhnya. Li Qiyai mengambil waktu menjelaskan dao, memberikan dasar-dasar. Orang tua itu ngeri mendengar ini dan menatapnya seolah dia hantu. Tidak ada seorang pun di sistem yang tahu lebih banyak tentang pedang dao daripada dia, tapi Li Qiyai benar-benar tahu tentang kekurangannya. Seseorang perlu memiliki pemahaman yang kuat atau mungkin, penguasaan total dari seni pedang menjadi mudah berkomentar. Sayangnya, pemuda ini mampu melakukannya. Dia tidak tahu dari mana orang ini berasal untuk memahami pedang dao dengan baik. Ini benar-benar mencengangkan. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya lagi, bolehkah aku bertanya dari mana kamu berasal? Li Qiyai dengan acu-ta'acu berkata, jika kamu ingin tahu siapa aku, maka pergi melakukan upacara penyembahan di istana. Orang tua itu terkejut sekali lagi. Dia yakin bahwa tidak ada seorang pun di sistem akan berbicara dengannya seperti ini. Bahkan leluhur yang lebih tua akan memperlakukannya dengan hormat, apalagi menuntut upacara. Dia menjadi sangat jengkel karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Siapa si pemuda ini apa yang membuatnya begitu percaya diri? Tiba-tiba, cahaya berdarah melintas dan menghilang segera ke ujung selatan. Tempat ini cukup jauh dari istana. Bahkan Tuhan yang kuat tidak akan bisa mendeteksinya. Namun, Li Qiyai langsung berbalik untuk menatap wilayah selatan. Orang tua itu juga merasakan sesuatu dan melakukan hal yang sama. Dalam sekejap mata ini, dia tahu bahwa pemuda ini pasti lebih kuat darinya. Kesadaran pria itu lebih besar, dan kesadaran dibangun di atas kekuatan. Sayangnya, dia tidak peduli tentang masalah ini saat ini karena kilasan sebelumnya menarik perhatiannya. Agak menarik, kata Li Qiyai sambil tersenyum. Di sisi lain, lelaki tua itu siap untuk membunuh dan merengut. Serangga dengan seratus kaki tidak pernah menyerah. Huff, mereka tidak akan menyerah. Dengan itu, dia berbalik ke arah Li Qiyai dan berkata, ketika aku punya waktu, aku pasti akan datang ke istana untuk bertemu denganmu, tapi aku sedang sibuk saat ini, selamat tinggal untuk saat ini. Nada suaranya menjadi jauh lebih terhormat dibandingkan sebelumnya. Dengan itu, dia pergi dengan tergesa-gesa seolah-olah suatu peristiwa besar akan terjadi. Perkembangan ini bukan sesuatu yang bisa dideteksi oleh para junior di sini. Kami menuju selatan, Li Qiyai memberi tahu kelompok itu. Kemana? Yang Nobel Sengping menyiapkan kereta dan bertanya. Ivory Gap Mountain. Jawab Li Qiyai. Sengping terkejut mendengar ini-ini sangat jauh dari istana. Haruskah kita memberi tahu yang mulia? Tidak perlu. Li Qiyai melambaikan lengan bajunya dia sibuk sekarang. Tonton saja. Acara besar sedang berantakan. Sengping tidak mengatakan apa-apa dan menjadi sangat gugup. Dia bukan seorang visioner tetapi dia bisa merasakan badai yang muncul. Sistemnya akan mendapatkan penguasa baru gumam Sengping. Tidak akan sesederhana itu. Sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Kata Li Qiyai. Ini membuat Sengping mengayun-ayunkan kendali untuk membuat kuda-kuda pergi lebih cepat. Sesuatu yang besar sudah terjadi di Ivory Gap ketika kelompok itu sampai di sana. Ivory Gap adalah pegunungan besar dengan bukit-bukit yang bergulir di mana-mana. Puncak-puncak yang mengjulang mencapai langit sementara lembah-lembah yang dalam menancapkan diri ke bumi. Ini menghasilkan sejumlah besar bahan obat dan rumput, taman alkimia liar untuk sistem semacam itu. Karena ini, binatang buas dan serangga beracun sering mengunjungi daerah itu. Ini mengakibatkan banyak korban. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Insanekor tidak menghargai barisan pegunungan ini, meninggalkannya dalam keadaan yang pada dasarnya disegel. Ada periode di mana penahanan ini sebenarnya ditegakkan. Bahkan cabang utama pengadilan kerajaan tidak diizinkan masuk. Tidak ada yang tahu alasannya. Pada hari ini, kabut darah tiba-tiba mengepul di daerah ini. Beberapa mengatakan bahwa itu dimulai sebagai sinar darah dari lembah yang tidak dikenal. Itu berubah menjadi untayan yang lebih kecil dengan refraksi mengkristal, cukup indah. Orang bisa melihat sesosok kecil dengan sulur-sulur akar yang keluar dari lembah, hanya seukuran telapak tangan. Kemudian bersembunyi lebih dalam kepegunungan. Apa itu banyak pembudidaya memperhatikan fenomena visual ini segera. Ini adalah ginseng darah, cepat dan kejarlah. Seorang pembudidaya yang lebih tua dengan penglihatan yang tajam berteriak dan melompat seperti naga untuk mengejar. Berita tentang ginseng darah menyebar ke seluruh sistem. Semua sekte juga mendengarnya. Ada ginseng darah berusia sejuta tahun di Ivory Gap. Pada awalnya, berita itu masih sangat masuk akal. Tetapi ketika itu berlalu, itu menjadi jauh lebih konyol. Dari satu juta menjadi seratus juta dan bahkan lebih tua. Kemudian beberapa mengatakan itu setua sistem atau bahkan lebih tua. Ini adalah ginseng berumur satu triliun tahun. Ketika keluar, akan ada sinar darah mengkristal dan fenomena visual. Kuda emas membawa harta lingsi menanam buah. Ginseng darah ini adalah raja dari semua obat-obatan. Seseorang menceritakan versi kisah yang hidup. Apakah itu benar satu yang tua ini ada di level abadi? Hanya diperuntukkan bagi kaisar sejati. Beberapa skeptis. Tentu saja, tuanku melihatnya sendiri. Pembicara bersumpah ginseng ini sebesar tinju dengan bentuk seorang pria tua. Sulurnya seperti janggut kelabu. Ketika muncul, mata air kemasan menyembur keluar dengan bunga-bunga berkibar ke bawah. Begitu banyak rumput obat tua bersujud setelah melihatnya. Pria bersemangat itu meludah kemana-mana dengan gerakan berlebihan. Orang-orang saling melirik setelah melihat ini. Murid-murid dari seluruh sistem secara alami datang ke pegunungan ini. Memang benar bahwa ginseng darah telah keluar, tetapi validitas umurnya masih dipertanyakan. Tidak ada yang bisa menentukan usia sebenarnya tetapi ini adalah jenis obat yang berharga. Jika itu benar-benar ginseng berumur 1 triliun tahun, itu akan menjadi sangat berharga. Ke ivory gap, tidak ada yang bisa duduk diam, baik muda maupun tua. Itu memiliki terlalu banyak kegunaan, pemulihan, penambahan daya, dan tujuan umur panjang. Itu adalah jenis obat mujarab sehingga nilainya cukup tinggi. Semua orang menginginkannya karena alasan ini. Kaum muda ingin menjadi lebih kuat yang lama ingin hidup lebih lama. Yang Sengping juga mendengar tentang berita ini dan menjadi terkejut. Meskipun dia belum mencobanya, dia menyadari nilainya yang sangat tinggi. Kamu datang untuk ginseng darah, yang nobel Sengping merasa bahwa Likie terlalu menentang surga, sadar bahwa akar ginseng akan muncul sebelum orang lain. Mungkin tidak ada yang bisa disembunyikan dalam sistem ini darinya. Likie hanya tersenyum dan tidak menjawab. Tentu saja, dia punya alasan berbeda untuk datang ke sini. Ginseng tidak penting karena dia tidak kekurangan bahan obat. Dia mengatakan kepada Sengping untuk memperlambat seolah-olah dia tidak terburu-buru untuk mencapai pegunungan. Yang nobel, kita harus ke sana dulu dan merebut ginseng. Sengping menjadi ingin tahu dan mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Jika mereka menginginkannya, biarkan mereka mencobanya. Ini lebih menyenangkan dengan kerumunan, Likie tertawa kecil dan masih tidak terburu-buru. Sengping merasa itu sangat aneh. Jika dia tidak pergi ke sana untuk membeli ginseng, lalu apa? Rumbel, tiba-tiba, ledakan keras muncul di langit dengan kavaleri berlari seperti orang gila. Itu ganas dengan momentum semua menyapu dan aura menakutkan. Para pembudidaya dengan cepat memberi jalan bagi mereka. Pemimpin kavaleri ini adalah seorang wanita lapis baja. Dia dengan gagah mengendarai kuda jantannya di depan dan melakukan perjalanan dengan kecepatan kilat. Legion Chu, seorang pakar terkejut dengan penampilan mereka. Kam Chu adalah salah satu dari empat kekuatan besar dalam sistem ini. Itu banyak legion yang terdiri dari beberapa sekte dan klan, maka nama umum, Chu Kem. Chu Qingling akan pergi sendiri, kata Sengping dengan Neri setelah melihat gadis di depan. Si Jing merasakan hal yang sama. Meskipun dia berasal dari daerah terpencil, dia masih mendengar nama ini sebelumnya Grand Marshal of Insanecourt, jeniusnya yang paling menakjubkan. Iya, dia orangnya. Sengping berbicara dengan nada hormat dia adalah harapan sistem kami kultivasinya bahkan lebih kuat dari almarhum Kaisar. Aku mendengar dia telah selesai menumbuhkan warisan Dao Kaisar Sejati Chu dan sedang bersiap-siap untuk warisan leluhur. Nomor satu dari generasi muda. Si Jing menambahkan dengan iri. Chu Qingling dikabarkan sebagai orang suci sejati, sesuatu yang bahkan lebih besar dari Kaisar sebelumnya yang hanya Raja Sejati. Dia mengolah warisan Kaisar Sejati Chu tetapi beralih ke warisan leluhur gila. Dapat dikatakan bahwa tidak hanya Chu Cam tetapi seluruh sistem menaruh harapan mereka padanya. Mereka sangat membutuhkan Kaisar Sejati untuk menopang mereka sekali lagi. Karena itu, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih dan jarang bertanya tentang hal-hal duniawi. Namun demikian, ia mempertahankan status prestasinya, menjadi yang paling berbakat dalam sistem. Dia bukan hanya pemimpin True Camp tetapi juga Grand Marshal of Insane Court dengan banyak pasukan di bawahnya. Almarhum Kaisar sering mengandalkannya ketika dia masih hidup. Dengan demikian, penampilannya di pegunungan ini mengejutkan banyak klan dan garis keturunan. Sepertinya itu benar-benar ginseng tua atau dia tidak akan datang sendiri, Gumam Sengping. Dalam beberapa hari berikutnya, Likie tidak terburu-buru seperti orang lain. Orang-orang terus berlari dan berlari melintasi jalannya. Mereka tidak menginginkan apapun selain menjadi yang pertama di sana untuk merebut ginseng darah. Fraksi tinggi Chen Klan, Beijing Institution Secret, dan Chu Kem King Chu. Sengping memperhatikan orang-orang ini dan bergumam tiga kekuatan besar di pengadilan gila semua ada di sini, hanya Wang Klan. Apakah ini benar-benar ginseng berumur 1 triliun tahun? Jika ada hal seperti itu, bukan giliran mereka untuk memilikinya. Tidak ada yang semuda ini di dunia ini. Likie tertawa kecil. Yang Nobel, mengapa kamu pergi ke sana jika bukan untuk ginseng? Akhirnya Sengping bertanya. Kamu akan tahu kapan orang-orang dari Wang datang. Jika Wang Han tidak muncul, maka sesuatu yang besar sedang terjadi. Likie menutup matanya dan berkata dengan santai. Sengping menjadi takut dengan firasat buruk. Apakah yang mulia akan datang Sengping merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya? Meskipun dia tidak bisa memahami situasi secara keseluruhan, dia masih bisa melihat gelombang yang melonjak. Siapa yang tahu Likie menjawab jika dia tidak melakukannya? Itu berarti dia telah kehilangan kekuatan, bahwa Wang tidak lagi mendukungnya, jadi gelarnya hanya akan atas nama. Jika dia bisa datang, itu menunjukkan bahwa dia telah memenangkan dukungan dari klan dan revolusi akan datang ke sistem. Dia berbicara seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi ini memang masalahnya. Dukungan Wang klan tidak berarti apa-apa. Hasilnya sudah ditentukan saat dia menginjakan kaki di tanah ini. Kalau tidak, dia tidak akan pergi ke pegunungan ini. Sikapnya yang acuh tak acuh menakuti yang Sengping. Perlu diingat bahwa pria tua itu mempertaruhkan segalanya pada Wang Han dan Likie. Jika Wang Han kehilangan kekuatan, itu akan mengerikan bagi pedang besar. Butuh grup beberapa hari lagi sebelum sampai ke Ivory Gap. Saat mereka tiba di sebuah kota di luar, sudah ada lautan orang menunggu. Para berkemah di sini adalah pembudidaya ahli. Sebagian besar berasal dari klan atau legion dalam sistem. Ini tentu saja pemandangan yang menakjubkan. Apakah layak melakukan manuver begitu banyak orang hanya untuk satu akar ginseng darah? Sepertinya pertempuran besar akan pecah. Karena ini, tembakan besar dari generasi terakhir dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa badai sedang terjadi. Legion dari kekuatan besar ada di sini kecuali Wang. Klan berpengaruh lainnya juga mengirim pasukan mereka. Ini mengakibatkan sebagian besar kekuatan militer dalam sistem hadir. Sayangnya, Wang yang memegang kendali saat ini dari sistem tidak ada. Ini benar-benar membingungkan kerumunan. Sengping tahu bahwa perubahan kekuatan akan terjadi setelah melihat pemandangan ini. Tiga kekuatan besar lainnya tidak akan membuang waktu dan energi mereka untuk hal yang kurang. Dia menghabiskan beberapa saat mencari penginapan untuk grup. Ini adalah waktu yang tepat untuk mereka. Penggarap dari seluruh tempat sedang beristirahat dan menunggu untuk melihat perkembangan selanjutnya. Meskipun beberapa ahli telah memasuki pegunungan untuk mencari ginseng, legion dan klan menunggu di luar. Ini membuat sisanya jauh lebih hati-hati dan mereka memutuskan untuk tetap keluar juga. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jika sistem itu mengalami revolusi sekarang, yang berada di dalam pegunungan akan terjebak tanpa cara untuk melarikan diri. Kelompok itu duduk di sudut yang tidak mencolok, tidak menarik perhatian. Pada akhirnya, mereka bukan pukulan besar atau apapun. Ketika server membawa makanan dan anggur ke meja, sekelompok orang berpakaian bagus datang ke penginapan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang cukup akrab dengan kelompok, Peng Weijin. Tuan muda Peng ada di sini. Banyak ahli mengenalinya. Meskipun Weijin bukan masalah besar, klannya cukup terkenal. Yang paling penting, ia mendapat dukungan dari fraksi atas. Mereka juga dekat dengan klan Chen selama bertahun-tahun aliansi pernikahan. Klan Chen mengendalikan fraksi atas sekarang banyak sekte dan kekuatan dalam faksi ini adalah sekutu mereka, sehingga orang dapat dengan mudah membayangkan betapa kuatnya Chen. Karena hubungan ini, banyak yang tahu siapa Peng Weijin. Karena Peng berada di pengadilan kerajaan, sebagian besar perlu meminta bantuan mereka pada akhirnya. Di sini, Tuan muda. Beberapa murid dengan cepat bergegas untuk mencoba dan menjilat. Weijin merasa cukup senang melihat orang-orang ini datang untuk menyambutnya. Sepertinya klannya masih berpengaruh. Dia melihat sekeliling dan akhirnya melihat kelompok Li Kie di sudut. Ekspresinya secara alami berubah jelek. Sesi menamparkan kembali di Arrogance Enterprise adalah peristiwa yang paling memalukan dalam hidupnya. Secara logis, dia harus menjauh dari Li Kie setelah pelajaran sebelumnya. Tapi sekarang, dia tidak mencoba lari tetapi mengambil napas dalam-dalam dan menuju ke grup. Mengapa karena semuanya telah berubah? Weijin ingin membuat lelaki itu membayar 10 kali penghinaan atau dia tidak akan pernah terbebas dari kemarahan ini? Sengping terkejut melihat ini. Weijin harusnya pintar sekarang dan melarikan diri. Sebaliknya, dia cukup berani untuk mendekat. Weijin memandangi kelompok itu dan mencibir aku sedang dalam mood yang baik sekarang dan tidak akan menyulitkanmu. Enyahlah sekarang, jangan muncul di hadapanku lagi. Li Kie masih mengabaikannya dan terus minum. Tuan Mudapeng, harap ingat kata-kata kamu. Sengping mengerutkan kening. Pria itu tahu bahwa mereka memiliki Wang Han sebagai dukungan mereka tetapi masih berani bertindak seperti ini. Tutup mulutmu. Weijin berteriak yang Sengping, kamu harus memuji keberuntunganmu bahwa aku belum datang untuk berurusan denganmu. Tapi sekarang, kamu berani berbicara denganku seperti ini. Ledakan yang tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Mereka tidak tahu mengapa orang ini marah pada tiga lainnya. Apa yang kamu inginkan Sengping meringis, menyadari bahwa orang itu telah menemukan bantuan. Apa yang aku inginkan Weijin tersenyum Sengping, jangan berpikir dukunganmu masih ada. Haha, kamu mungkin belum mendengar beritanya, itu juga sudah berakhir untuk kamu. Weijin secara alami berbicara tentang Wang Han karena dia telah mendengar sesuatu dari istana. Klan Wang ingin mengubah perwakilan mereka. Ekspresi Sengping berubah setelah mendengar ini. Dia merasa ada sesuatu yang salah saat Wang klan absen dari ini. Itu berarti ada sesuatu yang berubah dalam kekuatan itu, mungkin Wang Han benar-benar kehilangan kendali. Yang Sengping memang terpengaruh oleh komentar itu. Wang Han kehilangan kekuatan sama sekali tidak baik untuk Grand Sword karena mereka selalu dekat dengan cabangnya. Sadar sudah terlambat sekarang Weijin cukup senang melihat perubahan dalam ekspresi Sengping. Dukungan kamu dilakukan untuk siapa yang akan membantu kamu sekarang tunggu saja. Aku tidak hanya akan menginjak kamu tetapi juga akan membuat sekte kamu menghilang dari dunia ini. Weijin sama sekali tidak berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Dia telah mendengar beberapa desas-desus di klan Wang tentang beberapa tetua senior yang ingin memecat Wang Han dan menggantikannya dengan seorang murid laki-laki, mungkin untuk menjadikannya kaisar berikutnya. Murid laki-laki yang lebih baik akan bisa lebih baik terhadap kandidat tiga kekuatan lainnya. Para ahli lain juga mendengar Weijin. Mereka bertukar pandang dan diam-diam berdebat. Jadi itu leluhur Grand Sword yang Sengping. Aku mendengar bahwa sekte cukup dekat dengan klan Wang. Hem, Wang benar-benar mencoba untuk mengubah wakilnya tembakan besar dari kekuatan yang berbeda terkejut mendengar berita ini. Weijin berasal dari Istana Kerajaan sehingga rute informasinya lebih cepat daripada yang lain. Mengingat situasi saat ini, mungkin memang demikian karena Wang tidak ada di sini sekarang tidak seperti tiga kekuatan besar lainnya. Ancaman terang-terangan seperti itu membuat Sengping panas dan terganggu. Tentu saja, dia tahu bahwa permusuhan tidak terhindarkan setelah tamparan terakhir kali dan dia tentu juga tidak menyesalinya. Dia berbalik pada Li Kie, menunggu semua dan semua perintah. Sayangnya, Li Kie tidak peduli dengan orang ini dan terus melakukan hal sendiri. Weijin ingin mengancam kelompok itu terlebih dahulu karena dia yakin, ini adalah guk-guk yang tertindas sekarang. Terlepas dari situasi mereka, Sengping hanya melihat Li Kie tanpa menanggapi. Matanya menjadi dingin dengan kilatan pembunuh. Dia tersenyum licik berat, kamu tidak akan lama tersenyum. Wang tidak lagi memegang kendali sehingga tidak ada yang bisa melindungi kamu. Pada titik itu, kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Belum terlambat untuk mulai mengemis sekarang, mungkin aku akan merasa berbelas kasih dan mungkin mengampuni kamu. Di matanya, Wang sibuk dengan perselisihan internal, tidak ada waktu untuk khawatir tentang diri mereka sendiri. Tidak peduli siapa Li Kie itu, tanpa dukungan Wang, dia bisa bermain-main dengan Li Kie sampai mati seperti ikan di piring. Karena itu, ia ingin mengancam mereka terlebih dahulu sehingga hari-hari mendatang mereka akan menjadi malapetaka dan kesuraman sehingga mereka tidak akan mendapatkan istirahat malam yang baik. Ketika semuanya beres kemudian, dia akan menyiksa dan membunuh mereka. Jadi, dia cukup berani untuk memuntahkan ancaman ini. Ini adalah cara baginya untuk melampiaskan dan menikmati kebahagiaan pembalasan. Semua mata tertuju pada Li Kie sekarang. Mereka tidak tahu bagaimana pemuda ini telah menyinggung Wei Jin dan klan Peng. Jika dia tidak memiliki dukungan yang kuat dan masih memprovokasi Wei Jin, itu memang bunuh diri. Dapatkan di tanah dan mulai kau tahu dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Li Kie tiba-tiba mengucapkan tanpa melirik pemuda itu. Udara membeku di dalam penginapan saat semua orang menatapnya dengan tak percaya. Sial, siapa anak ini berani berbicara dengan tuan muda Peng seperti ini? Seseorang terkejut. Seorang murid klan ingin menjilat dan mencibir bodoh, kamu mencari kematian. Bajingan, aku akan membuat daging cincang darimu. Wei Jin hanya ingin mengancam kelompok itu terlebih dahulu tetapi Li Kie telah memprovokasi dia. Dia berteriak dan meraih Li Kie. Bam! Sengping dengan cepat menepuk tangannya. Dia hanya pahlawan sejati sementara Sengping adalah juara sejati. Perbedaan dalam kekuasaan terlalu besar. Paman ketujuh, kamu hancurkan orang yang ini, bocah itu milikku. Peng Wei Jin memutuskan untuk keluar semua sambil menggertakkan giginya. Baiklah, sebuah suara menjawab. Dia tidak ikut karena ada rombongan dari klan Peng. Di antara mereka adalah pengguna pedang tua yang mulai menuju Yang Sengping. Dia juga juara sejati sehingga ini bukan perkembangan yang ingin dilihat Sengping. Bajingan, berlutut sekarang atau kami akan mematahkan kakimu. Anggota klan lainnya tidak membutuhkan Wei Jin untuk mengatakan apapun sebelum mengelilingi Li Kie dengan ekspresi kejam. Yang Sengping, kamu seharusnya tidak mengacaukan kami, waktu untuk mati sekarang. Pria tua itu bernama Paman ketujuh perlahan menghunuskan pedangnya. Tampar dia lagi, Li Kie memerintahkan Sengping sambil tidak memedulikan yang lain. Sengping segera meraih Wei Jin. Pemuda itu terkejut dan berteriak, jangan berani. Dia mengeluarkan tombak pendek, ingin melawan. Namun, ini benar-benar sia-sia karena dia langsung ditekan. Paman ketujuh segera menyerang dengan dorong menyerupai aliran sungai untuk menghentikan juniornya dari diganggu. Boom! Pedangnya tidak mencapai target sebelum hancur sepenuhnya. Li Kie hanya membentangkan telapak tangannya untuk menghancurkan pedang dan menekan lelaki tua itu dengan berat gunung. Berlutut. Dia memerintahkan. Bagaimana orang tua itu mendengarkan dia menyalurkan semua energi sejatinya untuk menyerang lagi, tidak menyadari kesia-sian situasi. Bam! Li Kie menurunkan satu jari dan lutut pria tua itu menghantam tanah, menghancurkan beberapa batu bata dalam proses dengan darah memancar keluar. Tidak! Pria tua itu berteriak dan mengumpulkan semua yang dia dapat untuk menghentikan penindasan. Kakinya sedikit bergerak ke atas. Tapi Li Kie hanya menyeringai dan menambahkan lebih banyak kekuatan. Seluruh bingkai pria tua itu rusak. Bam! Dia jatuh rata di tanah dalam genangan darahnya sendiri karena semua tulangnya patah sekarang, tidak bisa bergerak bahkan satu inci pun. Mati! Para murid dari Peng hanya ingin menyelamatkan atasan mereka dan menerjang Li Kie. Dia hanya melambaikan lengan bajunya dan mereka semua tersapu terbang, juga tidak bisa bangun. Penonton di dalam penginapan tersentak setelah melihat ini. Para tetua dari berbagai klan dapat melihat bahwa Paman Ketujuh adalah juara sejati namun masih kalah dari pria ini yang tidak melakukan apapun di luar karena mengangkat tangannya. Bam! Sementara itu, Wei Jin juga dipaksa berlutut oleh Seng Ping. Tuan Mudapeng, kamu telah melampaui batas kamu. Seng Ping mengucapkan dengan dingin. Wei Jin merasa ngeri. Dia membawa senior, cukup percaya diri untuk tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Seng Ping, jika, jika kamu berani menyentuh, menyentuh rambutku, klan aku akan membantai Grand Swat, menentang klan kita, sama dengan menentang fraksi atas. Wei Jin berteriak. Bam! Seng Ping menjambak rambutnya dan tanpa ampun menamparkan pria itu maaf. Tuan Mudapeng. Bam! 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 Rentetan yang sama terjadi sekali lagi. Mulut Wei Jin berlumuran darah. Tidak bisa mengingat pelajaran. Likie menggelengkan kepalanya dan berkomentar santai. Wei Jin menjadi gila. Paling tidak, Wang Han ada di sekitar pertama kalinya untuk menekannya. Tapi sekarang, dia ditampar di depan umum lagi. Penghinaan yang tak tertahankan. Bam! 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 Tamparan yang tajam dan jernih itu bergema di seluruh penginapan dengan takjub. Bukankah ini terlalu banyak? Tidak menyayangkan wajah untuk klan Peng, permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Itu bahkan mungkin memusuhi fraksi atas. Seseorang mengambil nafas dalam-dalam dan bergumam. Peng dan Chen dari fraksi atas sangat dekat karena aliansi pernikahan mereka. Dengan demikian, tindakan Seng Ping juga merupakan penghinaan langsung terhadap Chen. Siapa dia tidak ada yang mengenali Likie di sini tapi seseorang yang berani ini bukan siapa-siapa. Namun, latar belakangnya tetap tidak diketahui oleh orang banyak. Bagus sekali. Tepuk tangan tiba-tiba memotong tamparan itu. Seseorang datang dan tertawa seekor guk-guk mengancam berdasarkan pengaruh tuannya. Dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan setelah menghisap ke fraksi atas. Ia terus beri pelajaran pada bocah bodoh ini. Pendatang baru terlihat cukup mudah. Dia berpakaian bagus dengan jubah perak anehnya, rambutnya putih, menutupi bahunya. Warna ini membuatnya cukup unik. Matanya tajam seperti elang yang memandangi mangsa. Silver Fox. Semua orang? Apakah itu klan murid atau tetua sekte? Datang untuk menyambut pria muda ini. Kerubah perak dari wilayah utara dari lembaga suci. Semua orang bergidik setelah melihatnya. Lembaga suci adalah salah satu dari empat kekuatan besar sementara perbatasan utara adalah salah satu dari dua sekte. Itu cukup kuat dengan banyak sekte dan klan di bawah spanduknya. Pemuda ini cukup terkenal, seorang jenius yang hebat dan perwakilan dari wilayah utara, Su Ziji. Dia bertanggung jawab atas legiun yang bertindak sebagai pilar lembaga suci dan pengawas di pengadilan gila. Pria itu memiliki peran yang cukup bergengsi sehingga semua orang memberinya wajah. Selain itu, ia pandai bersosialisasi di atas memiliki pandangan yang tajam tentang segalanya. Karena ini, kekuatan ini ingin mempertahankan hubungan yang baik dengannya. Inilah sebabnya mengapa semua orang di penginapan bangkit untuk menyambutnya. Setelah kematian kaisar sebelumnya, para pemain penting ingin merebut kekuasaan. Meskipun Wang Han sementara bertanggung jawab, seorang kaisar baru akan ditunjuk pada waktunya. Ada beberapa kandidat potensial saat ini, dan Ziji adalah salah satunya. Jadi, sangat penting untuk berada di pihak baiknya, untuk berjaga-jaga. Likie menjentikan jarinya pada saat ini dan pria tua yang tertekan itu terbang. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya ke arah Sengping. Sengping akhirnya berhenti dan melepaskan Wei Jin Tuan Muda Peng, Orang-orang hanya hidup sekali, kamu harus lebih berhati-hati. Dia benar-benar berbicara dengan niat baik untuk menghentikan anak itu memprovokasi Likie. Itu tidak akan menjadi sesi tamparan lain kali. Tapi sekarang, satu-satunya hal di pikiran Wei Jin adalah kebencian dan kehausan untuk membalas dendam. Yang, ingat ini, aku tidak hanya akan menghancurkan Grand Swat tetapi juga akan menyiksa semua anggotanya, menguliti dagingmu, sepotong demi sepotong, tunggu saja, dia berjuang untuk keluar dari penginapan tetapi masih mengucapkan kata-kata jahat ini sebelum pergi. Silver Fox Ziji hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, betapa bodohnya, membuang muka klannya. Dia kemudian berjalan ke Likie dan membungkuk nama aku Su Ziji, seorang murid pengadilan gila. Kamu pasti dao kakak Li. Sepertinya dia sudah tahu sedikit tentang Likie, hanya saja bukan identitasnya yang sebenarnya. Klan Wang telah menjaga ketat ini. Hmm, Likie mengangguk dan terus minum anggurnya. Penginapan ini memiliki terlalu banyak telinga sehingga sulit untuk berbicara. Apakah kamu tertarik mengunjungi kemahku beri aku kesempatan untuk menjadi tuan rumah yang baik? Ziji tersenyum dan berkata, melihat sikap sopan dari seseorang yang berpengaruh seperti Ziji mengejutkan orang-orang di sini. Mereka semua memandang Likie dengan rasa ingin tahu tentang latar belakangnya. Tidak tertarik, Likie menjawab dengan datar. Penolakan lurus itu membuat Ziji terlihat agak canggung. Dia menangkupkan tinjunya dan melanjutkan Broter Li, ini adalah periode yang menggelisahkan dan tidak terduga, tetap dikemahku dan nikmati waktumu di sana sambil menonton semuanya terurai. Ziji punya alasan untuk melakukan itu. Dia telah mendengar informasi dari istana bahwa ratu memandang bocah ini sangat tinggi. Dia secara alami memiliki alasan untuk melakukannya juga karena dia bukan orang yang tidak mampu. Dia telah melakukan pekerjaan dengan baik membantu suaminya mempertahankan tahta dan tidak ada kesempatan baginya untuk begitu hormat kepada orang yang tidak dikenal. Mungkin pria itu punya beberapa rahasia padanya. Dengan demikian, Ziji ingin memenangkan Li Kie dan menggunakannya sebagai cara untuk mengalahkan Wang. Perebutan kekuasaan mencapai puncak. Semua orang berusaha habis-habisan meskipun mempertahankan fasad kesopanan yang salah. Berharap menjadi kaisar berikutnya, ia berusaha menjaga ekspresi tenang tetapi emosinya mengamuk. Wang Klan jelas merupakan saingan yang kuat dalam perjalanannya menuju tahta. Dia harus mengalahkan mereka atau memenangkan mereka. Namun, mereka mengasingkan diri, menghentikan semua informasi agar tidak bocor. Dengan demikian, Ziji benar-benar membutuhkan Li Kie untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah bidak catur yang diperlukan untuk membuat langkah selanjutnya. Dia ingin melihat apakah orang ini layak dihormati Wang Han. Jangan ganggu minumanku, Li Kie tidak menatap, tidak peduli tentang pria itu. Ziji tidak menyerah dan masih tersenyum baiklah. Kalau begitu, apakah aku boleh minum dengan kamu di sini? Tidak sembarang orang yang memenuhi syarat untuk minum bersamaku. Li Kie menjawab, Suasana menjadi beku lagi dan Ziji tidak bisa lagi menjaga wajah yang lurus. Siapa Ziji ini adalah pemimpin di pengadilan gila dengan budidaya raja sejati minor, kuat dan berpengaruh. Bagi beberapa sesepuh sekte, bisa minum bersamanya adalah suatu kehormatan. Tapi sekarang, Li Kie mengatakan bahwa lelaki itu tidak memenuhi syarat untuk minum bersamanya. Ini tidak berbeda dengan menamparkan wajah pria itu. Ziji pandai bersosialisasi tetapi situasi ini membuatnya cukup sulit. Dia mengendarai harimau dan tidak bisa mundur. Mempertahankan kesopanan setelah ditampar di depan semua orang bukan lagi tindakan yang tepat. Itu akan mengurangi otoritas dan prestisinya. Boom! Suara tentara yang mendekat mengganggu dilemahnya. Sebuah kelompok bergegas masuk, dipimpin oleh seorang pemuda yang menunjuk langsung ke Li Kie Imperial Tutor. Ini bocah ini, tolong balas dendam aku. Dinasti Cina, aku tidak yakin bagaimana ini cocok di sini karena mungkin tidak ada pangeran ini bukan hirarki turun-temurun biasa, ref. Pemuda ini? Tentu saja, Peng Wei Jin. Tidak ada yang mengira dia akan menemukan bala bantuan dengan begitu cepat. Banyak yang benar-benar terkesan pada Peng Wei Jin karena kembali dengan penguatan yang mampu setelah ditampar dengan kejam oleh Yang Seng Ping sebelumnya. Sikap angkuhnya juga terpuji, apakah itu karena kesombongan atau kebodohan. Dia jelas memiliki hati yang tegar. Orang lain akan trauma oleh periode tamparan dan akan lari dari kelompok Li Kie. Berat, kamu sudah selesai. Wei Jin bahkan lebih agresif dari sebelumnya. Grand Tutor, bocah itu adalah Guk-Guk Wang, bunuh dia. Kata Wei Jin dengan angkuh. Semua mata tertuju pada pemuda yang berdiri di sebelah Wei Jin. Dia mengenakan jubah bersulam dengan aura bangsawan yang agung. Dia tampan tetapi auranya bahkan lebih menarik. Orang tidak bisa menahan keinginan untuk menghormatinya. Tuan Muda Chen, Grand Tutor Pengadilan, Chen Suwei. Seorang tetua bergidik setelah melihat pemuda yang mulia ini. Klan Chen adalah pilar fraksi atas. Meskipun faksi ini memiliki banyak pria kuat, mayoritas berasal dari Chen, termasuk beberapa kaisar sejati. Sebagai Grand Tutor saat ini, Chen Suwei memiliki banyak pasukan di bawah ikat pinggangnya. Dia juga tidak lebih lemah dari Silver Fox. Mereka berdua berada di tingkat Raja Benar Minor. Selain itu, ia juga seorang kandidat untuk menjadi kaisar berikutnya. Beberapa anggota kerumunan juga berdiri untuk datang dan menyambutnya. Wei Jin, jangan menghina. Suwei dengan tenang berkata sementara Wei Jin menunjuk dan meneriaki Li Kie. Meskipun dengan enggan, Wei Jin masih berdiri di samping sambil memelototi kelompok Li Kie dengan penuh kebencian. Dia tidak lagi takut karena dia yakin bahwa dukungannya lebih kuat daripada klan Wang. Saudara Su juga ada di sini kebetulan sekali. Suwei melihat Silver Fox dan tersenyum. Ziji balas tersenyum dan berkata, Memang, tapi kota ini cukup kecil. Tidak terlalu aneh untuk bertemu satu sama lain. Dia berada dalam kesulitan karena kekasaran Li Kie. Tetapi sekarang, ledakan Wei Jin sebelumnya memungkinkan dia untuk keluar dari posisi itu. Setelah menyapa Ziji, Suwei menoleh ke Li Kie dan menangkupkan tinjunya adik kecil ini bernama Chen Suwei. Aku telah mendengar ketenaran kamu sejak lama, Saudara Li. Maafkan aku karena tidak menjadi tuan rumah yang baik selama kunjungan kamu ke ibu kota. Maafkan aku. Orang-orang di sini terpana lagi pada komentar sopan ini. Mereka tidak bisa membayangkannya sama sekali. Yang benar adalah Suwei memiliki gagasan yang sama dengan Ziji. Dia juga mendengar beberapa berita tentang Wang. Wang Han telah ditegur oleh para tetua dan bahkan bisa dipaksa untuk mundur. Salah satu alasannya adalah karena orang ini. Wang Han ingin klannya mendukung sepenuhnya. Suwei sangat ingin tahu, mengapa orang luar mendapatkan kepercayaan Ratu Karisma atau kemampuan apa yang dia miliki atau apakah dia memiliki rahasia yang luar biasa. Karena itu, dia ingin merekrut Likie, baik dengan paksa atau tidak. Bagaimanapun, Sang Ratu bukanlah karakter yang sederhana. Di masa lalu, Kaisar yang mati bukan siapa-siapa selain Wang Han masih menikah dengannya dan membantunya menjadi seorang Kaisar. Kecerdasan dan kemampuannya tanpa pertanyaan. Pasti ada alasan mengapa dia menghargai bocah ini. Likie mengabaikan kata-kata bunga dan terus minum dan makan makanan ringannya dengan cu si jin melayaninya. Dia menuangkan anggur lebih banyak sambil dengan intim memberinya makan. Para tetua dan murid semua saling melirik setelah melihat sikap Likie. Dia angkubahkan terhadap kedua orang ini dan hanya akan makan dengan pelayan melakukan segalanya untuknya. Gaya seperti itu tidak nyata seolah-olah dia tidak peduli dengan keduanya. Tidak ada pemuda dari Insane Court yang dapat meniru prestasi ini karena mereka akan dikeluarkan dari sistem dengan begitu cepat. Bukankah ini terlalu banyak seorang murid berkata tidak memberi muka sama sekali pada orang. Bahkan jika dia ingin bertindak keren, ada batasan untuk itu. Anggota klan merasa bahwa kesombongannya akan menjadi kejamahadewanya pada akhirnya. Su Wei ditempatkan dalam situasi canggung yang sama dengan Silver Fox sebelumnya. Dia tersenyum kecut dan berkata, karena aku telah gagal sebagai tuan rumah di istana, aku memiliki perjamuan yang disiapkan di sini. Akankah kamu datang ke kemahku untuk mencicipi? Jangan ganggu mood aku. Kembali dari mana kamu datang, aku tidak akan mengulangi lagi. Likie akhirnya menatap mereka berdua dan berkata dengan dingin. Kerumunan tersentak setelah mendengar ini. Tidak ada yang bisa berkomentar karena mereka ngeri dengan situasi ini. Pertama, bocah ini telah menyinggung Silver Fox dan sekarang Grand Tutor juga. Itu adalah dua tuan dalam sistem yang dia lawan. Apakah dia tidak ingin berkeliaran di daerah ini? Dia pasti gila atau memiliki kekuatan untuk tidak peduli dengan siapapun. Ekspresi Su Wei menjadi sedikit jelek. Sebagai Grand Tutor, ia terbiasa dengan orang-orang yang mengakomodasi keinginannya. Hari ini, dia hanya ingin bertindak sopan terlebih dahulu kemudian mengambil tindakan kemudian untuk menghindari gosip yang tidak perlu. Tapi sekarang, Likie tidak memberi mereka wajah sama sekali. Dia secara alami menjadi marah, tidak mampu menangani penghinaan dari siapapun ini. Sementara itu, Silver Fox Su Ziji tersenyum sambil menonton ini sejak dia mengalaminya beberapa waktu yang lalu. Dia ingin melihat bagaimana Su Wei akan keluar dari ini. Wei Jin bodoh, tetapi dia masih bisa membaca orang. Dia tahu kesempatannya ada di sini setelah melihat ekspresi Su Wei. Bocah bodoh. Hanya menginginkannya dengan cara yang sulit. Grand Tutor, biarkan aku memberinya pelajaran. Dia berdiri dan berteriak sebelum melepaskan tombaknya lurus ke tenggorokan Likie. Tentu saja, dia hanya melakukan ini untuk pertunjukan, memahami bahwa dia tidak cocok untuk pria itu. Ini tidak masalah karena Su Wei ada di sana. Jika Likie berani membalas, ini akan memberi Su Wei alasan untuk menghukum atau bahkan membunuh orang itu. Oh, tombak itu tidak melakukan kontak dengan tenggorokan Likie karena itu dipatahkan oleh Likie. Itu menyerupai cabang pohon yang lemah, mudah patah. Uh, Likie sekarang mencengkeram pemuda itu di tenggorokannya. Dia memandang pemuda itu dan berkata, kamu bodoh, tidak memahami pelajaran berulang kali. Ini adalah kamu mencari mati, jangan salahkan aku karena kejam. Geren Tutor, selamatkan aku. Wei Jin merasa takut. Hentikan, Su Wei sedang menunggu saat ini. Saat ini, dia memiliki semua alasan untuk menangkap Likie sehingga dia tidak akan jatuh ke tangan faksi lain. Karena itu, ia segera membantu dan melepaskan serangan telapak tangan. Tapi sudah terlambat, Likie memperkuat cengkeramannya dan mematahkan leher Wei Jin. Chen Su Wei gagal menyelamatkan Peng Wei Jin tetapi serangannya masih datang. Likie dengan santai membalik telapak tangannya seolah sedang memukul lalat dan berhasil menghalau serangan itu. Berdebar, berdebar, bunyi gedebuk. Pertempuran santai itu membuat Su Wei terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang sambil terengah-engah. Energinya bergejolak tak terkendali. Tidak ada keraguan bahwa dia telah kehilangan pertukaran pertama ini. Bam! Tubuh Wei Jin yang tak bernyawa jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar karena takjub. Dia tidak berharap mati ketika dukungan terbesarnya ada di sampingnya. Itu pasti kematian yang marah dan tidak mau. Ekspresi Su Wei menjadi lebih buruk. Pertama, membunuh Wei Jin di depannya adalah satu lagi penghinaan, sebuah deklarasi perang. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa dia telah bertemu seorang master. Meskipun demikian, ia tetap tidak gentar. Dia cukup kuat untuk memiliki posisi Grand Tutor dan klannya tidak pernah takut pada siapapun di dalam pengadilan gila. Suasana menjadi tegang ketika semua orang berdiri untuk menyaksikan adegan ini. Kematian Wei Jin bukan masalah kecil. Meskipun Peng tidak sebanding dengan Chen, tapi itu masih cukup kuat. Lebih penting lagi, Wei Jin masih semacam saudara laki-laki Su Wei. Membunuh pria di depan Su Wei adalah tamparan yang jelas di wajah Su Wei dan Chen. Semua mata tertuju pada Li Kie. Orang ini tidak hanya sombong tetapi juga memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Namun, tidak ada seorang pun di pengadilan gila yang bisa memperlakukan Chen dan fraksi atas dengan cara ini. Bocah ini bisa bertahan hari ini tetapi tidak tahun ini. Seorang tetua bergumam. Semua orang mengerti bahwa fraksi atas akhirnya akan membunuhnya. Peng tidak akan membiarkan ini pergi, sama dengan Chen. Kematiannya hanyalah masalah waktu. Brother Li, kamu telah melewati batas. Pengadilan gila adalah tempat dengan hukum. Pembunuhan sewenang-menang tidak diizinkan. Kata Su Wei dengan ekspresi dingin. Silver Fox mencibir setelah melihat ini, pria Su Wei ini mungkin berharap kematian Wei Jin sepanjang waktu untuk memiliki alasan untuk menangkap Li Kie. Aku hukumnya. Kata Li Kie kemudian menghabiskan seluruh gelas anggurnya dalam satu tegukan. Kerumunan orang tercengang, sama dengan Ziji. Komentar sombong ini telah melewati batas. Apa otoritas yang berkuasa di pengadilan gila itu tentu saja sistem Dao dan ajaran leluhurnya. Bahkan seorang kaisar tidak akan berani menyebut diri mereka hukum. Sebuah komentar seperti ini menunjukkan penghinaan terhadap ajaran leluhur dan sistem Dao itu sendiri. Yang benar adalah bahwa dari lubuk hati, itu bukan masalah besar. Beberapa orang berada di atas hukum di setiap generasi, tetapi menyatakannya di depan umum adalah masalah yang berbeda. Itu adalah pertunjukan besar rasa tidak hormat. Semua orang akan bersatu untuk menjatuhkan seseorang yang mengatakan ini. Nada yang sangat besar. Suwei tersenyum. Li Kie yang lebih arogan adalah, semakin banyak alasan dia harus menghukumnya. Tanah moral yang tinggi ada di sisinya sekarang. Kamu berani memberontak melawan sistem dia melanjutkan aku tidak peduli dari mana asalmu tapi aku dan fraksi atas tidak akan membiarkan seseorang sepertimu ada. Berhenti mengoceh. Li Kie melambaikan lengan bajunya fraksi atas provokasi aku dan aku akan membunuh kalian semua. Enyahlah sekarang. Kerumunan terkejut. Orang ini gila dengan pernyataan berani ini. Fraksi atas adalah salah satu dari empat kekuatan besar dan klan Chen adalah garis keturunan kekaisaran. Tidak ada yang berani berkomentar kecuali mereka adalah kaisar sejati. Jadi, semua orang menatapnya seolah-olah dia orang gila. Ketidaktahuan adalah keberanian. Suwei dengan dingin berkata menyerah dengan rela atau aku akan mematahkan semua tulangmu dan menyeretmu keluar seperti guk-guk mati. Dia kemudian memberi isyarat dan para ahli di belakangnya mengelilingi meja Li Kie. Sekarang, kerumunan itu dengan penuh semangat menyaksikan langkah selanjutnya Li Kie. Dia masih santai dan nyaman seperti biasa, menunggu si Jing untuk memberinya makan. Mengapa tentara resmi ada di sini sebuah suara dingin mengganggu situasi yang tegang? Seorang gadis datang, kehadirannya mencerahkan tempat itu seperti seekor naga yang mengunjungi tempat tinggal udang yang sederhana. Mata semua orang menjadi cerah. Dia memiliki regalia perang, tetapi ini tidak menyembunyikan sosoknya. P4 Yud 4 rapenuh dan kaki panjang di atas kulit seputih salju. Orang bisa jatuh cinta pada pandangan pertama setelah melihat wajahnya. Dia sempurna dari atas ke bawah. Hal yang menarik perhatian orang lebih dari kecantikannya adalah auranya. Dia sedingin es, anggun dan dihormati tanpa perlu bersikap tegas. Tidak ada yang berani menatap lurus ke matanya. Dia juga memiliki energi yang menyerupai raungan naga dan burung Phoenix. Melonjak General Phoenix, Marsikal Agung ada di sini. Seorang tetua diam-diam mengingatkan rakyatnya. Bahkan Suwei dan Ziji menjadi khawatir oleh pendatang baru ini. Dia adalah Marsal Agung dari pengadilan Gila, Chu Qingling, juga pemimpin Chu Kem dan jenius paling menakjubkan di pengadilan Gila di atas mengendalikan pasukannya. Semua gelarnya terkenal di seluruh sistem. Para murid di sini mungkin tidak tahu siapa kaisar saat ini tetapi pasti akan tahu tentang dia. Satu hal untuk membawa pasukan pribadimu ke Ivory Gap, tapi kalian semua ingin bertarung di jalanan seperti penjahat sekarang dia memelototi Suwei dan Ziji. General, ini adalah kesalahpahaman. Ziji berada di tempat yang lebih baik karena dia datang sendiri tidak seperti Suwei. Sebagai Grand Marsal saat ini, dia dapat memerintahkan semua pasukan dalam sistem, setidaknya di atas kertas. Sebagai contoh, kekuatan besar lainnya memiliki pasukan mereka sendiri yang tidak perlu mendengarkan perintahnya. Meskipun demikian, dia masih memiliki lebih banyak kekuatan dan wewenang dibandingkan dengan dua lainnya. Tentara pengadilan Suwei dan pasukan Ziji dari Secret Institution sebenarnya di bawah pengawasannya. Yang paling penting, dia adalah satu-satunya di generasi muda yang telah melampaui kendala politik. Semua leluhur dalam sistem mendukungnya. Itu berarti bahwa dia tidak perlu membentuk kemahnya dan meminta lebih banyak pengikut, tidak seperti yang lain. Dia adalah benih yang harus dibudidayakan, yang paling berharap untuk menjadi kaisar sejati. Seluruh sistem mengerahkan semua upaya mereka ke dalam dirinya sehingga memberi dia semua komando militer. Otoritasnya dijamin oleh leluhur. Nenek moyang ini berasal dari klan dan kekuatan yang berbeda, termasuk milik dua pemuda itu. Hanya dalam waktu singkat, semua orang di dalam penginapan tidak berani melakukan apapun. Para tetua dan anggota klan semuanya menahan napas. Grand Tutor Chen Suwei dan Silver Fox Su Ziji ditunjukkan dengan rasa hormat yang pantas melalui salam oleh orang-orang ini. Ini bukan kasus untuk Chu Qingling. Mereka tidak berani bernapas dengan keras, apalagi datang dan menyambutnya. Mereka memperlakukan dua yang lain dengan hormat tetapi tidak memiliki apapun selain kekaguman dan rasa hormat padanya. Otoritasnya jauh melebihi dua lainnya. Jika suatu hari, salah satu dari dua pria ini menjadi kaisar, prestise mereka tidak harus mengalahkannya sendiri. Pada akhirnya, pengadilan memperlakukannya sebagai kaisar sejati yang potensial. Ini adalah sesuatu yang diakui oleh kekuatan di mana-mana. Jika dia benar-benar bisa berhasil suatu hari, maka bahkan tanpa peran resmi, dia akan memiliki status tertinggi di Insane Court dan kata-katanya akan menjadi keputusan akhir. Setelah leluhur gila, sistem telah menghasilkan banyak kaisar sejati. Namun, mereka tidak secara resmi mengambil pemerintahan sistem tetapi bertindak sebagai pemimpin de facto. Karena hal ini, bahkan kaisar almarhum sangat hormat padanya. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan statusnya dalam sistem. Kesalahpahaman dia mengalihkan fokus pada sekelompok ahli di sekitar Likie lalu apa yang mereka lakukan. Su Wei tidak memiliki respons dan para ahli langsung mundur. Bahkan tuan klan mereka perlu memperhatikan dia, apalagi mereka. Silver Fox menemukan ini semakin menyenangkan. Dia menyilangkan tangan di dadanya dan tetap tenang. Jendral, orang ini membunuh Tuan Mudapeng, jadi aku ingin menjaga tata tertib sistem dengan menangkapnya untuk diinterogasi. Su Wei segera datang dengan alasan dia memberi salam sembarangan tentang hukum kita dan membunuh sesuka hati. Orang seperti itu harus membayar kejahatannya, tolong beri penilaian kamu, Jendral. Su Wei menyalahkan semuanya pada Likie sehingga Chu Qingling tidak bisa menolak. Hukum pengadilan kerajaan hanya berlaku dalam batasnya. Ini bukan pengadilan kerajaan, tidak perlu berbicara tentang hukum. Jianghu memiliki aturannya sendiri. Ada terlalu banyak garis keturunan di Insane dengan sedikit kekuasaan di pengadilan. Undang-undang itu tidak terlalu luas dan tidak masuk akal. Dia dengan dingin membalas. Banyak tetua dan murid dengan diam-diam memuji tanggapan ini. Dia berbicara dari sudut pandang keadilan. Lagi pula, hanya beberapa garis keturunan yang benar-benar bertanggung jawab atas pengadilan dan memiliki kekuatan militer. Mewakili cabang ortodoks ini tidak berarti bahwa mereka dapat mengendalikan semua garis keturunan di bawah sistem. Ini adalah cara untuk semua sistem di tiga dunia, bukan hanya Insane Court. Yang bertanggung jawab tidak mengganggu urusan internal sekte lain, asalkan mereka tidak memberontak atau berpartisipasi dalam perjuangan politik. Kalau tidak, yang bertanggung jawab bisa saja datang dengan alasan untuk menghancurkan sekte yang tidak mereka sukai dengan memobilisasi tentara yang menghasilkan tirani total. Jika itu yang terjadi, sistem Dow akhirnya akan jatuh. Setiap sekte dapat menolak sehingga memiliki jumlah besar dari mereka berkembang sangat penting untuk menemukan penerus yang mampu berikutnya. Karena itu, kerumunan memakan komentarnya. Lagi pula, tidak semua orang ingin bersaing untuk istana kerajaan. Jika Suei akan memerintah dan memiliki kekuatan untuk menghukum setiap penggarap atau sekte, tidak akan ada tempat yang aman di pengadilan. Chu Qingling dan pandangan kedepannya lega mereka semua. Paling tidak, pengadilan kerajaan tidak akan menjadi tiran yang tidak masuk akal jika dia ingin menjadi kaisar sejati. Dia memelototi Suei dan melanjutkan karena Tuan Muda Peng terbunuh. Peng secara alami akan mencoba dan membalasnya. Menggunakan militer secara tidak benar di sini hanya akan membuat orang bodoh dari dirimu sendiri. Suei tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang yang dibawanya ke sini adalah bagian dari pasukan pribadinya, anggota dari Chen. Namun, mereka berada di bawah Panji pengadilan sekarang sehingga dia tidak bisa membanta omelannya. Sementara itu, Li Kie, bintang pertunjukan, telah melakukan hal yang sama, minum dan membiarkan Si Jing memberinya makan. Seng Ping berdiri di belakang Li Kie dengan kepala menunduk. Dia tidak berani bernapas dengan keras. Ini adalah konflik antara tembakan besar pengadilan. Karakter kecil seperti dia tidak punya ruang untuk berbicara di sini. King Ling akhirnya memandang Li Kie dan tidak menemukan petunjuk meski telah diperiksa dengan cermat. Dia mendengus setelah melihat keadaannya yang patut ditiru. Badai sedang kencang, jadi jauhkan dari masalah. Bahkan orang bodoh bisa mengatakan bahwa ini adalah peringatan terhadap Li Kie. Semua orang ingin melihat bagaimana orang konyol ini akan bereaksi. Su Wei dan Ziji juga tertarik dengan seringai di wajah mereka. Mereka tidak bisa menangani bocah ini tetapi King Ling seharusnya bisa. Li Kie akhirnya mendongat dan menatap matanya. Dia tersenyum dan berkata gadis kecil, tidak perlu bersikap dingin sebelum aku, datang, tuangkan aku minum. Terengah-engah terdengar di seberang penginapan. Semua orang malas, berpikir bahwa mereka salah dengar. Itu adalah satu hal baginya untuk menjadi sombong terhadap Su Wei dan Ziji, tetapi mengatakan kepada King Ling untuk menuangkan minuman padanya terlalu banyak. Coba pikirkan, tidak ada seorang pun di seluruh sistem yang berani mengajukan permintaan ini. Jika dia menjadi kaisar sejati di masa depan, semua orang perlu menatapnya di masa depan. Tapi sekarang, orang ini bertentangan dengan semua logika dan alasan. Ini mendominasi dan bodoh pada saat yang sama. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan kegilaannya. Tidak perlu marah, Li Kiai selesai mengunyah sepotong daging sapi lalu berkata, mampu menuangkan anggur untuk aku adalah jenis berkat yang hanya bisa didoakan orang lain, tidak bisa didapat. Datang. Apakah dia gila seorang tetua bergumam? Hanya orang gila yang akan mengatakan hal seperti ini. Cuking Ling secara alami sangat marah dengan matanya menjadi keras dan tajam seperti pisau. Dia ada di sini untuk benar-benar membantunya namun bukan saja bocah ini tidak berterima kasih padanya tetapi bahkan bertindak tidak masuk akal dan tanpa malu-malu. Ini adalah tantangan untuk prestisinya, dia ingin tidak lebih dari mematahkan giginya sekarang. Boom! Energi sejati melonjak di sekelilingnya. Bunga api yang menyala-nyala membuat semua orang ngeri di sini. Orang-orang tahu bahwa ini adalah badai, Li Kiai membuat marah Cuking Ling. Mereka cukup pintar untuk mulai mundur, menyadari bahwa begitu Cuking Ling menyerang, semua orang akan terlibat dalam kekacauan ini. Mereka tidak ingin dekat dengan kekacauan ini karena mereka tidak ingin bunuh diri. Sebagai jenius nomor satu dari sistem, ia memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Rumor mengatakan bahwa dia sudah menjadi orang suci sejati, atau bahkan mungkin mengambil langkah pertama ke dunia orang suci sejati. 2106 terima kasih telah menonton!